Terima kasih. Atau kepemimpinan yang efektif. Ini konsepnya awareness atau kesadaran, kepedulian. Artinya hanya sekedar informasi. Nanti kalau kita bikin workshop, kami nanti akan bikin training. Jadi ada workshop untuk level pemula, media atau intermediate, dan level advanced atau expert. Jadi nanti kalau workshop itu kita akan sambil latihan-latihan. Kalau awareness-nya hanya informasi saja, namun walaupun informasi semuanya lengkap bahwa Bapak bisa terapkan sendiri ya di tempatnya masing-masing. Nah, efektif leadership atau kepemimpinan yang efektif. Mungkin kalau orang yang belum tahu apa itu kepemimpinan, kepemimpinan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan pemimpin. Kenapa pemimpin? Pemimpin ini adalah penentu jatuh bangunnya suatu organisasi. Karena apa? Karena pemimpin inilah yang membuat keputusan-keputusan strategis. Strategis itu artinya yang berpengaruh, berefek penting terhadap organisasi. Jadi, kalau mungkin keputusan-keputusan level departemen, level section, itu mungkin ada pengaruhnya tapi nggak sebesar keputusan strategis. Jadi, nasib dari satu organisasi tentu bergantung kepada pemimpinnya. Nah, di samping itu pemimpin juga ada mungkin level-level departemen, ada level section. Nah, kalau semuanya berjiwa pemimpin, itu semuanya akan saling mendukung, sehingga akhirnya akan memperkuat roda bentuk organisasi yang dimulai seperti bentuk piramida, memperkuat top manajemennya. Dan kalau itu yang terjadi, maka organisasi ini akan kompetitif. Organisasi akan menunjukkan performa yang luar biasa. Oke, kita masuk ke sesi pertama, pendaluan arti dan definisi. Oke, mungkin sini nggak akan terlalu panjang karena kita akan bahas nanti di sesi 3 dan 4, itu yang lebih intinya ya. Tapi, kita perlu dasarnya sehingga ini juga penting. Ya, tadi udah sesi perkenalan, nanti Bapak-Bapak kalau kita ingin berkenalan lebih jauh mungkin bisa lewat WA Group. Oke, leadership atau kepemimpinan. Kalau saya mempermakan leadership itu seperti sebuah kemudi mobil, maka kemudi mobil itulah yang menentukan apakah kita bisa sampai di tujuan atau enggak. Nah, bagaimana kemudi mobil itu bisa berfungsi dengan baik? Tentu aja drivernya ya, pengemudinya. Jadi, kepemimpinan itu seperti kemudi mobil. Nah, kitalah yang mengendalikan. Kitalah drivernya. Kalau kita mengendalikan salah, mungkin kita akan kena tilang, atau kena denda, lalu nabrak, lalu bikin kemacetan, dan sebagainya. Terus kalau kita bisa mengemudikan kemudi mobil ini dengan benar, maka kita bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat. Ya, itulah kira-kira kepemimpinannya. Dia hanya sebuah setir. Nah, setir ini harus kita terapkan, kita kendalikan. Itulah diri kita sendiri. Itulah tim kita. Itulah organisasi kita yang perlu kita kendalikan dengan setir ini. Nah, latar belakangnya adalah karena zaman sekarang, sebenarnya bukan zaman sekarang, dari zaman dulu ya, sebuah kerajaan, sebuah suku, itu maju-mundurnya ditentukan oleh pesan pemimpin. Jadi apalagi sekarang, manusia semakin banyak, organisasi makin banyak, persaingan makin ketat, maka sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin, orang-orang yang memiliki kepemimpinan, leadership. Sehingga organisasi yang dipimpinnya itu akan kompetitif. Artinya, mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing, mungkin langsung minta bangkrut, ya, bankrupt. Sama juga kondisi negara, ya. Politisi-politisi, ya, negarawan-negarawan. Itu kalau nggak berjiwa pemimpin, artinya apa? Artinya, dia akan membawa kemudi mobil itu menuju hancuran, ya, nabrak, melanggar peraturan, ditilang, dan sebagainya. Kalau kita bicara perusahaan, perusahaan sangat membutuhkan orang-orang yang berjiwa pemimpin. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar, itu bisa maju, eksis, ya, berkembang. Itu karena apa? Karena pemimpinnya, ya, karena pemimpinnya itu membuat keputusan-keputusan strategis. Tahun 2008, saya sudah browsing, saya lihat ada Facebook. Apaan ini? Tapi saya daftar aja, karena dia janjiin, Anda akan bertemu dengan orang-orang, teman-teman lama. Ah, bohong nih. Tapi nggak apa-apa lah, saya ikut aja daripada hari kerjaan. Jadi saya sudah masuk ke Facebook itu dari 2008. Saya dengar, Mark Zuckerberg itu ditawarin, mau dibeli Facebook, ya, tapi dia nggak mau jual. Padahal tawaran waktu itu sangat besar, ya, puluhan miliar dolar. Dan sekarang harga perusahaannya itu udah mencapai di atas 100 miliar. Jadi, walaupun anak muda, tapi dia berjiwa pemimpin. Nah, kepemimpinan itu, ya, nggak harus tua, nggak harus udah jenggotan, ya. Baru, seperti film-film silat, wah, ilmunya makin jago kalau udah jenggotan, ya. Itu mungkin paradigma lama. Paradigma baru sekarang, ya. Para pemimpin atau orang-orang yang berjiwa kepemimpinan, itu bisa aja dimulai dari anak-anak muda. Kita lihat sekarang, pesan-pesan teknologi, anak-anak muda semua. Kok bisa gitu? Karena mereka belajar, ya, belajar kepemimpinan. Dan akhirnya, mereka bisa mengembangkan, ya, visi-misi mereka jauh ke depan. Ya, itu salah satu ciri kepemimpinan. Dan kondisi sumber daya manusia, ini benar-benar membutuhkan pemimpin. Jadi, ada SDM yang nggak mau bergerak. Kalau pemimpinnya nggak suruh bergerak, ya. Nah, orang-orang ini membutuhkan seorang pemimpin sehingga bisa menggerakkan mereka. Dan kalau pemimpin ini benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan, dia nggak hanya menggerakkan sekali, tapi dia akan mengajarinya sehingga satu saat orang-orang ini bisa memberikan kontribusi yang positif, ya, kepada organisasi. Dan kebutuhan manajemen, ya, baik ini organisasi publik atau organisasi negara, ini membutuhkan pemimpin. Karena pemimpin juga tentunya akan mengatur manajemen. Kalau dulu saya sering ikut atau baca buku Leadership, selalu dibedakan antara manajemen dengan leader. Sebenarnya itu menempatkan satu kesatuan. seorang pemimpin itu juga harus memiliki knowledge dan skill untuk manajemen, sehingga dia bisa mengatur timnya, ya. Jadi ini latar belakang kenapa kepemimpinan itu dibutuhkan. Jadi bukan hanya jadi slogan, tapi itu memang harus menjiwai, ya, orang-orang yang memang ingin jadi pemimpin. Maksud dan tujuan dari kepemimpinan adalah untuk peningkatan performa sumber daya manusia, ya. Termasuk juga tim kerja, ya. Kalau kita bicara skopnya tim kerja. Dan organisasi, kalau kita skopnya bicara organisasi. Karena pemimpin berarti mampu menggerakkan orang-orang atau sumber daya manusia. Dan akan menciptakan brand image personal. Inilah yang sering kita namakan karisma, ya. Wah, dia pemimpin yang berkarisma. Berarti itu dia menciptakan brand image personal. Dan kalau seorang pemimpin memimpin satu organisasi, dia akan menciptakan brand image organisasi. Jadi, kepemimpinan itu menular. Mungkin pernah dengar bahwa senyuman itu menular. Sama, kepemimpinan juga menular. Orang akan lihat orang yang berjauh pemimpin, dan orang ingin meniru. Karena dia sudah menjadi satu brand image. Kita senyum, itu akan menular. Orang yang diberi senyuman, mungkin hatinya yang tadinya kesel, jadi tidak kesel. Akhirnya dia juga akan memberikan senyuman pada orang lain. Orang lain juga yang dapat senyumannya akan memberikan pada yang lain. Jadi, seperti senyuman itu seperti virus yang menyebar, demikian juga kepemimpinan. Bisa nyebar. Tapi kalau pemimpinnya brengsek, pemimpinnya acu-tacu, pemimpinnya nggak adil, hancur organisasi. Di sana-sini dia menciptakan sekam-sekam yang suatu saat akan bisa terbakar. Dan kepemimpinan juga bisa menciptakan hubungan baik, bisnis lebih kompetitif, keuntungan personal. Ini bisa lebih bahagia dan sukses. Maksudnya apa? Karena seorang pemimpin itu, itu benar-benar mampu mengendalikan emosinya, emosinya dan logikanya. Sehingga pengendalian emosi itu bisa membuatnya bahagia. Mengendalikan logikanya, inteligensinya itu membuatnya sukses. Ini bukan janji-janji surga, tapi ini bisa fakta. Asal benar. Jadi pemimpin. Kemudian hasil yang diharapkan dengan mengikuti leadership atau kepemimpinan ini, diharapkan bahwa Bapak bisa menguasai pola berpikir positif, solutif, kreatif, dan tif-tif lainnya. Nanti kita akan lihat apa sih? Berpikir positif, solutif, dan seterusnya. Juga pola tindakan pemimpin yang terencana, terkoordinir, terkoordinir, terevaluasi, improve perbaikan-perbaikan, juga bagaimana bisa meng-coach. Meng-coach itu mengubah orang, sama seperti training, tapi biasanya coach itu lebih ke personal. One to one. Terawasi dengan baik, bisa mengembangkan simpati dan empati, dan mampu dan mau. Kebanyakan orang mampu, tapi nggak mau. Atau kebanyakan orang mau, tapi nggak mampu. Nah, diharapkan dengan menjadi pemimpin itu mampu dan mau bekerja keras, dan juga cerdas. Ini sasarannya ya. Jadi, kalau benar-benar Bapak dan Ibu mengikuti dengan benar, ini yang akan didapat. Asal, ya, diterapkan ya. Karena menjadi, mengubah jiwa kita. Mungkin Bapak-Bapak udah jadi berjiwa pemimpin, tapi dengan mengikuti ini lebih, lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi jiwa kepemimpinannya. Dan kalau yang belum sama sekali, tentunya mengubah itu membutuhkan proses. Proses dan kemudian action. Nggak bisa hayalan akan membuat Bapak-Bapak berubah. Nggak. Harus ada action atau tindakan. Dan tindakan ini harus berulang-ulang. Itulah proses. Aturan training berperilaku sopan. Kemudian action di mute. Nah, nanti saya cita aja. Silahkan, kalau mau bertanya, di unmute dulu. Training ini adalah awareness. Maka dibutuhkan kemauan dan komitmen diri sendiri untuk berlatih konsep. Kalau workshop, mungkin kita akan ada latihan-latihan khusus, tapi itu membutuhkan waktu yang banyak. Cara dan teknik dipaparkan di sini untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari training ini. Nikmati training ini, fokus serius dan konsentrasi agar bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, tim table sudah dijelaskan tadi Ibu Yanti. Kita ada empat sesi ya. Pendahuluan, arti, dan definisi. Ini, kalau saya bagi rata, 45-45 menit ya. Ini akan berakhir ke jam 17 ya. Sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Ibu Adita. Maunya sih dari jam 2 sampai jam 5. Kalau dikit ya mungkin nggak apa-apa lah. Dan pendahuluan ini kita ya, tadi perkenalan, pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, aturan training, timetable. Yang juga ada YEL-YEL. Lalu, sesi kedua, pemimpin, contoh, dan ciri-cirinya. Ini 45 menit juga, kita harapkan. Lebih cepat nggak apa-apa. Di sini akan memberikan informasi, contoh-contoh kepemimpinan, contoh-contoh pemimpin, alasan leadership dibutuhkan, ciri-ciri pemimpin, dan perbandingan manager versus pemimpin. Kemudian, sesi ketiga, pola pikir, sikap, dan tindakan pemimpin. Ini berisi materi pola pikir pemimpin, sikap pemimpin, tindakan pemimpin, dan bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin tim kerja, dan bagaimana memimpin organisasi. Dan yang terakhir, autonya bagaimana cara menjadi pemimpin. Di sini jelaskan dulu syarat untuk menjadi pemimpin. Lalu, cara berpikir pemimpin, cara bersikap sebagai pemimpin, cara bertindak sebagai pemimpin, dan cara membudayakan dekat pemimpinan. Inilah kira-kira yang akan kita bahas dalam waktian terbatas ini. Yel-yel, aku adalah pemimpin, aku memimpin diriku dan orang lain, aku bisa, aku bisa, yes, yes. Jadi, yel-yel ini mungkin kalau di kelas, kita akan terapkan, tapi di sini ya, nggak usah, ya. Cuman Bapak-Bapak, jadikan ini afirmasi. Afirmasi itu penguatan, ya. Karena otak kita ini, sesuatu yang diulang-ulang, akhirnya pengulangan itu yang akan membantu kita. Mungkin sering dengar, ya. Jadi, apa yang kita masukkan ke otak, begitulah kita akan jadinya. Kalau kita masukkan hal-hal negatif, kita akan menjadi orang yang selalu berpikir negatif. Kalau kita masukkan hal positif, kita akan menjadi orang yang selalu berpikir positif. Kalau kita masukkan aku dalam pemimpin, otak itu akan menerjemahkan, ya, kata-kata ini, dan kemudian membuat, mempengaruhi diri kita dan kita akan jadi pemimpin, ya. Ini bukan hayalan, bukan sihir, bukan sulat. Tapi adalah cara kerja otak manusia. Jadi, segala sesuatu yang kita ulang-ulang, kita masukkan ke otak. Itulah yang akan, kita akan jadi seperti itu. Jadi, ya, dari sini, jadikanlah afirmasi. hapalin, ucapkan berulang-ulang kalau lagi sendiri, kalau di depan orang rame, ya, dalam hati saja, gitu. Aku adalah pemimpin. Aku memimpin diriku dan orang lain. Aku bisa, aku bisa. Arti dan definisi. Arti kepemimpinan. Tadi saya sudah bilang, kepemimpinan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan pemimpin. Wah, kalau gitu, pemimpin apa? Pemimpin adalah orang yang memimpin, ya, atau mengelola, mengendalikan satu atau dua atau lebih orang, ya. Jadi, sekelompok orang. Atau, mengendalikan dirinya sendiri. saya kadang-kadang disuruh ikut training leadership. Waduh, saya kan belum punya anak buah. Loh, diri lo sendiri itu bisa nggak lo pimpin? Sorry ya, saya ngomong, nggak tahu. Jadi, mimpin diri sendiri, bisa nggak? Apakah kita sudah memimpin diri kita sendiri dengan benar? Dan pemimpin di sini, saya konotasikan dalam arti negatif, ya. Banyak pemimpin, tapi dalam konteks negatif. Saya nggak anggap mereka itu pemimpin. Karena memimpin untuk merusak. Contoh yang paling gampang itu Hitler. Luar biasa, ya. Dari orang biasa menjadi luar biasa, karena dia mampu mempengaruhi orang lain. Itu salah satu kunci seorang pemimpin. Sayangnya, dia memimpin dalam hal yang negatif. Mengakibatkan banyak orang terbunuh. Baik di timnya sendiri, maupun dari musuhnya. Dia sudah berjiwa pemimpin, tapi sayangnya tidak di jalan yang positif. Jadi, saya anggap bukan pemimpin. Pemimpin itu dalam pelajaran ini arti kata konotasinya adalah yang positif, ya. Artinya berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain dan masyarakat. Kemudian, training. Training ini adalah bagaimana terjadi perpindahan knowledge dan skill. Dari trainer kepada trainee atau peserta training. Jadi, bukan disini tentukan bukan hanya dari trainernya saja, sehebat apapun trainernya. Kalau trainingnya atau orang yang ikut training tidak fokus, konsentrasi, itu percuma saja. Nah, disini karena bapak-bapak sudah bapak-bapak dan ibu sudah dewasa, saya tidak mau ikut campur lah. Mungkin bapak-bapak sekarang lagi nonton TV tidak dengarnya. It's okay, bapak-bapak sudah dewasa. Bapak-bapak dan ibu itulah mengendalikan diri sendiri. Tidak dapat ilmunya, yang rugi ya bapak-bapak. Saya disini tidak dalam kapasitas guru TK atau guru anak SD yang harus ya mungkin dijewer atau dibujuk-bujuk. Dijewer mungkin nggak boleh sekarang dilarang. Kalau zaman Belanda mungkin dijewer dulu zaman saya masih ya. Sini, mana aku panjang? Oh, dipukulin kalau panjang. Zaman sekarang medsos. Ngadu di medsos apa enggak deh? Jadi ya, padahal sebenarnya pendidikan zaman Belanda itu bagus mengubah orang. Orang-orang jadi orang hebat semua. lah zaman sekarang anak-anak jadi manja semua. Karena baru dijewer aja ngadu ya burunya diberhentiin. Kan lucu kan? Jadi, saya bukan seperti itu bahwa sudah dewasa, silakan jewer diri sendiri kalau enggak tertib. Nah, gitu. Jadi training ini akan berguna kalau dari bapak-bapak dan ibu juga bagaimana fokus ngelihat dan kemudian coba nerapin. Kalau enggak ya, that's your responsibility ya. Kita jawab sendiri, karena sudah dewasa. Kemudian efektif. Efektif ini tepat sasaran. Kalau kita lempar ke papan dak, wah itu masuk kan pas di tengahnya. itu 100% efektif. Jadi kalau ke jaris luar yang pertama 90%, 90%. Kalau paling ujung mungkin 20%. Nah, gitu. Kalau di luar ya 0%. Jadi semakin kita menuju ke papan nerd itu tengahnya, wah itu sangat efektif ya. Itu yang sangat efektif. Jadi tepat sasaran. Ini dalam manajemen sangat diperlukan. Efektifitas. Nah, sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu akan membangun timnya supaya mereka semua efektif. Artinya mereka mengerjakan tugas tanggung jawab dan pekerjanya tepat sasaran. Kalau bisa 100%. Itulah tugas pemimpin. Mengubah dari orang biasa-biasa menjadi orang luar biasa ya. syarat menjadi timnya adalah harus menjadi orang luar biasa. Pegas pemimpin. Kemudian arti mengetahui. Oke. Bahwa ikut training, ini kan dikasih informasi. Kalau awareness ya hanya sebatas ngasih informasi. Kalau workshop kita akan dimimping untuk latihan-latihan. Kalau workshop mungkin nanti level pemula kami akan buat dua hari. level media tiga hari, level expert tiga hari. Jadi kami akan ciptakan model training indostandar nanti. Hasil ujian di bawah 60 itu tidak dapat sertifikat. Hanya dapat surat keterangan dalam mengikuti training. kemudian 60 sampai 79 sampai 80 lah. 60 sampai 80 itu harus mengerjakan tugas baru serifikat dikeluarkan. Yang langsung dapat serifikat itu yang nilainya 81 ke atas. Itu nanti. Sehingga itu benar-benar orang yang ikut trainingnya serius ya. Jadi dia benar-benar tahu dan kemudian paham. Jadi kalau tahu itu berarti hanya kulit-kulitnya. Kalau paham itu detil. Artinya kalau orang yang sudah paham dia bisa mengembangkan lagi pengetahuannya. Kalau orang hanya sekedar tahu dia tidak bisa mengembangkan apa yang dia tahu. Itu bedanya antara tahu dan paham. Sehingga kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan berarti orang yang sudah paham banget dengan bidang yang dia tepunin. Tidak hanya sekedar tahu. Nah setelah tahu ini membiasakan artinya melakukan berulang-ulang. Kalau kita melakukan berulang-ulang kita sedang menuliskan di otak kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita ulang-ulang itu akan menjadi budaya. Jadi saat kita berusaha membiasakan sesuatu kita berusaha dengan sekuat tenaganya. Saat kita sudah terbiasa maka kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Jadi pepatah mengatakan pada awalnya kita berusaha membentuk kebiasaan. Setelah kebiasaan itu terbentuk kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus benar-benar menerapkan konsep-konsep kepemimpinan ini. sehingga kalau kita sudah membiasakannya kebiasaan pemimpin ini akan membentuk kita sebagai seorang pemimpin. Dan kalau kita sudah membiasakan artinya ini menjadi budaya. Kalau sudah budaya ini kita mungkin tidak mudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran lain negatif. Jadi budaya dan ini akan turun-temurun kita ajarkan kepada tim kita. Dan akhirnya komitmen. Kita membutuhkan komitmen kalau mau jadi pemimpin. Komitmen itu apa? Komitmen itu sama dengan janji. Cuma komitmen ini janji yang lebih kuat. Janji yang lebih kuat. berbeda dengan janji biasa. Selama kita tidak melanggar komitmen selama itulah kita dikatakan berkomitmen. Tapi sekali saja kita melanggar maka kita dikatakan tidak komitmen. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin ikutin terus ciri-ciri pola pikir seorang pemimpin. Saat Anda melanggar itu sekali saja maka Anda dikatakan Anda bukan pemimpin. Jadi ini harus kita ketahui tentang kepemimpinan. Ini kita ikutin training. Kita harus membiasakan untuk menjadi pemimpin dan berkomitmen. manfaat manfaat dan definisi kita diharapkan bisa menjadi contoh dan teladan sebagai seorang pemimpin. Kalau kita pemimpin kita akan menjadi contoh dan teladan. Kita akan menjadi brand image-nya. Dan diharapkan kita mampu membangun orang lain dan tim. juga menjadi bijaksana dan cerdas di atas rata-rata. Jadi kalau kita berlatih terus tentang ciri-ciri kepemimpinan kita akan menjadi bijaksana. Bijaksana ini artinya orang yang mampu mengendalikan emosi. Cerdas orang yang mampu menggunakan intelijen atau IQ-nya dengan baik dan benar. bijaksana dan cerdas. Itu ciri-ciri pemimpin. Dan kemudian memiliki simpati dan empati dan disukai lingkungan sosial. Simpati. Kalau kita bedanya simpati dengan empati. Kalau kita melihat orang. Pengemis mungkin kakinya buntu badannya robek-robek. kita kasihan. Itu namanya simpati. Bukan excel. Itu namanya simpati. Tapi kalau kita deketin, kita ajak ngobrol, kita kasih uang, itu namanya empati. Jadi kalau simpati itu masih tergerak perasaannya cuma tidak aksi. empati sudah ada aksi. Jadi itu sedikit perbedaannya. Diharapkan kita akan memiliki simpati kalau kita benar-benar menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan sampai wah anak buahnya sakit. Ya mudah-mudahan cepat sembuhlah. Gitu doang. Nggak nanya sakit apa. Itu menunjuk ke empati. Kalau cuma cepat sembuhlah, setengah simpati. Baru setengahnya itu. Karena ngomongnya sedikit ketus. kayak enggak dengan perasaan. Kalau orang memiliki simpati dan animasi tentunya akan disukai lingkungan sosial. Dan kalau kita menjadi pemimpin atau belajar kepemimpinan kita akan menjadi solution oriented. Jadi fokusnya ke solusi. Wah masalah ini gini gini oke sekarang masalahnya apa. lalu data-datanya terkait masalah itu apa. Bagaimana kita mengatasi semua itu solution oriented. Kalau enggak solution oriented udah marah-marah aja. Ini kenapa bisa begini kalian ngapain aja kalian dibayar gitu. Itu angry oriented pemimpin yang angry oriented taunya marah-marah doang. Nggak nyari solusi. itu bukan pemimpin ya. Kemudian manfaatnya menjadi pemimpin atau belajar menjadi pemimpin kreatif. Karena seorang pemimpin akan selalu berpikir ya how to bagaimana bagaimana ya. Itu salah satu solution oriented. Sehingga dia menjadi kreatif. Ini sebagus. Tapi bagaimana cara yang bisa lebih bagus. Sehingga dia kreatif menciptakan merubah sesuatu menjadi lebih baik. Itu namanya kreatif. Dan teamwork ya. Pemimpin itu nggak bekerja sendiri tapi bekerja bersama tim. Bagaimana dia mendelegasikan tugas-tugas sehingga tugas-tugas itu bisa dikerjakan oleh tim dengan baik. Itu pemimpin. Jadi jangan one man show. Walaupun dia jago namanya manusia ada keterbatasan ruang dan waktu. Keterbatasan tenaga. Jadi kerjasama dengan tim. Anda mau dibilang jadi good boss. Karena Anda mengerjakan semua pekerjaan anak buah. Anda sendiri yang rugi. Anda sakit memang anak buah yang menyebukin. Enggak kan. Team jadi sama-sama delegasikan tugas. Team juga jadi tahu kerjanya sama-sama tahu sehingga saling isi-mengisi. Itulah namanya pemimpin. permasalahan dan solusi terkait leadership. Ini enggak ada komitmen. Komitmen itu janji yang kuat. Saya akan jadi pemimpin. Kita namanya omong doang. No action talk only. lalu oke dia punya kemauan tapi enggak konsisten. Hangat-hangat ayam kata orang. Wah awalnya sih belajar bener. Enggak sampai seminggu udah mulai lupa gitu kan. Dua minggu udah mulai banyak lupa. Sebulan lupa 100%. Enggak konsisten. kalau pemimpin itu konsisten. Dia memulai dan dia akan mengakhiri. Kalau pecundang mulai sana, mulai sini, mulai dimana-mana tapi enggak ada yang diakhiri. Enggak ada yang sampai tuntas. That the great loser pecundang sedati. Tapi kalau pemimpin sudah mulai dia akan selesaikan. Jadi konsisten. Jangan mulai sana, mulai sini. Semuanya mulai-mulai semua ya statusnya. Tapi enggak ada yang selesai. Dan kemudian menunda-nunda. Oke, saya akan belajar nanti. minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan waduh ada undangan kawinan si A, si B, si C, si D. Nanti aja minggu depannya lagi. Minggu depan lagi, waduh dapat tugas keluar kota. Gitu terus. Sampai kiamat akhirnya nunda terus. Jadi hilangkan kebiasaan menunda-nunda. buat skala prioritas time management. Atur waktu. Itu pemimpin. Kalau nunda-nunda ini akan selesai. Akhirnya kita jadi hobi menunda. Itu bahaya sekali. Itu musuhnya pemimpin menunda-nunda. Kemudian masalah selanjutnya adalah anggap enteng. Wah pemimpin. gampang. Saya sudah dilahirkan sebagai pemimpin. Kebanyakan pecundang juga muji diri sendiri memang. Harusnya yang muji itu orang lain. Tapi kalau pecundang sedang muji diri sendiri. Karena tidak ada yang muji. Ini dianggap enteng. Leadership. Saya sudah dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Itu yang sering jadi masalah. Anggap enteng. sombong. Arogan. Loser itu kan arogan. Egois. Dan sifat-sifat negatifnya inilah yang membunuh kepemimpinan. Jadi walaupun dia hebat mungkin bisa mempengaruhi timnya. Tapi kalau selama masih ada sifat-sifat ini arogan egois dan sifat negatif lainnya kita tidak bisa katakan di seorang pemimpin. Itu mungkin sejenis loser lainnya. Lalu skala prioritas yang salah. Jadi pemimpin itu harus bisa menempatkan skala prioritas yang benar. Skala prioritas pekerjaannya harus bisa mengatur mana yang harus dahulu dikerjakan mana yang terakhir karena skala prioritas karena kalau salah penempatan skala prioritas semuanya gak beres semuanya berantakan. Banyak pemimpin yang seperti ini salah menempatkan skala prioritas akhirnya kerjaannya berantakan semua pada yang selesai. Kemudian lingkungan yang menggoda ini ada yang ajak parti ada yang gini ada yang gitu akhirnya melatih kepemimpinannya gak pernah gitu. Akhirnya akan kesini dia menunda oke tunda dulu sekali kita menunda itu kita akan dijerat oleh menunda yang lainnya. jadi lawan sifat menunda ini dengan tegas tidak ada menunda lalu zona kenyamanan aduh ini cerita drakor favorit gue kita dulu ini menonton dulu zona kenyamanan kalau kalau sudah zona kenyamanan ya terus digoda oleh zona kenyamanan ini akibatnya oke belajar leadership menjadi skala prioritas yang terakhir nah inilah masalah yang sering terjadi sehingga akhirnya orang benar-benar menjadi loser gak ada yang jadi pemimpin ini harus benar-benar diatasi oke itu pendahuluan tadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya kalau gak ada kita lanjut dulu sesi kedua contoh dan ciri-ciri pemimpin kita kita perlu tahu nih contoh-contoh karena paling mudah adalah mencontoh orang Indonesia jago nyontek misal juga orang Indonesia jago nyontek maksudnya gini oke ada produk bagus dicontek jadilah KW kita enang ya KW1 KW2 KW itu mungkin isilah kualitas kali ya kualitas nomor 1 kualitas nomor 2 tapi gak original miru dulu sering banget saya ada jam Rolex wih jam Rolex harganya kok murah gitu ya yaitu KW kenapa KW karena mereka tinggal nyontoh doang sama seperti obat ya obat patent itu mahal kenapa karena mereka membutuhkan penelitian biaya penelitian percobaan dan sebagainya itu yang membuat obat generik itu mahal sekarang obat patent itu mahal sekarang obat generik tinggal nyontek aja oh bahannya ini jumlahnya sekian jadilah obat generik harganya murah karena apa karena gak ada biaya penelitian ya itu itu beda obat patent dengan obat generik tapi sebenarnya hasilnya sama aja ini kadang-kadang lebih bagus yang patent karena mungkin ada bahan-bahan kualitasnya lebih bagus tapi obat generik itu sebenarnya bagus memang harganya jomplang banget ada obat patent harga yang 100 ribu obat generik cuma 1000 bahh 100 kali lipat harga yang lima ya itulah karena penelitian percobaan gagal coba lagi itu kan sehingga biaya-biaya itu yang masukin ke harga obat patent tersebut obat generik tinggal ngambil konsepnya udah bikin jadi murah jadi kita harus bisa mencontoh tapi jangan terus mencontoh kalau sudah mencontoh ya terapkan dalam kehidupan kita kembangkan sehingga kita bisa melihat China Tiongkok teknologi dari Amerika mereka apa memberikan bebas kisah segala macam memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan Amerika teknologinya mereka serap dan akhirnya mereka kembangkan sekarang mereka sudah bisa mengembangkan 6G Indonesia baru mau berkutat menerapkan 5G Tiongkok sudah mau menerapkan 6G kenapa mereka mikir Amerika punya teknologi ya datang silahkan buka pabrik sini tenaga kerja kami murah bahan baku banyak ya murah Amerika gak sadar teknologinya mereka pelajari muncullah Vivo Xiaomi Xiaomi the way macam-macam Huawei itu sebenarnya teknologi dikembangkan lagi sama mereka cuman kelebihannya mereka gak hanya segedar nyontek 100% tapi mereka mengembangkan riset dan development nya sendiri Indonesia R&D nya sangat kurang makanya kita hanya berkutat 100% contek makanya kita gak maju karena itu coba keluarkan budget biaya riset and development kita latih-latih para peneliti kita akan maju berkembang perusahaan juga punya R&D nya sendiri riset and development kalau mau maju bersaing dengan pesan lainnya disini kita akan bahas contoh dan ciri-ciri pemimpin contoh-contoh kepemimpinan ini diri kita sendiri diri kita sendiri hubungan sosial tim kerja politik dan kenegaraan diri kita sendiri bagaimana kita mau belajar berbuat baik membantu orang lain bisa gak kita bisa menjadi contoh seorang pemimpin tentunya dengan belajar lalu berbuat baik ini berbuat baik itu adalah membantu orang lain membuat orang lain senang membuat orang lain apa mendapat solusi keluar dari masalahnya itu namanya berbuat baik termasuk membantu orang lain baik dalam hal materi atau non materi memberi nasihat itu contoh-contoh kepemimpinannya yang dapat kita lakukan sendiri lalu mungkin contoh-contoh kepemimpinan dalam bidang sosial mungkin kita bisa menjadi pemimpin organisasi kecil atau ketua tim olahraga di sekolah atau ketua kelas itu contoh kita sudah menjadi pemimpin saya dulu pernah menjadi ketua kelas ya cuman saya gak tau ketua kelas itu apa fungsinya apa yang saya tau ketua kelas itu hanya ngumpulin absensi ya ngasih kewali kelas kalau ada guru yang mimpin tim kelas untuk memberi salam dan seterusnya padahal ketua kelas itu gak hanya itu aja mungkin dia harus membimbing tim kelasnya itu menjadi kelas favorit atau kelas yang berprestasi dan kemudian care kepada siapa yang gak sakit lalu mungkin dikunjungin itu ketua kelas itu contoh pemimpin bukan hanya dalam hal administrasi aja jadi kita bisa belajar ini contoh-contoh pemimpinan kalau yang salah kapra salah paham ya dari sekarang harus diperbaiki ini pendapatnya dan contoh pemimpinan juga untuk tim kerja ini bisa manajer bisa ketua tim tim kerja maksudnya atau tim suatu bidang dalam atau top management TN top management nah mereka-mereka ini adalah contoh-contoh pemimpin tapi mereka ini pemimpin sesuai dengan posisinya sekarang kita lihat ada gak jiwa kepemimpinan mereka ada gak pola pikir sikap dan kemudian tindakan mereka sebagai pemimpin nah ini kadang-kadang top manager tapi gak punya jiwa pemimpin dan akibatnya dia dikendalikan oleh anak buahnya jadi itu salah kalau kita bicara politik dan kenegaraan mungkin pemimpin departemen menteri dan presiden nah ini kembali ini soal jabatan sekarang orangnya punya jiwa pemimpin gak sebenarnya kalau mau lihat dia punya jiwa pemimpin atau gak tinggal lihat hasil akhirnya kalau style Amerika kan gitu jadi style Amerika itu hanya melihat hasil akhir kalau hasil akhirnya bagus prosesnya itu gak dipermasalahkan oleh style Amerika beda sama style Jepang itu prosesnya proses oriented kalau Amerika result oriented kalau sudah hasilnya bagus oke presiden biar dia buruk kelihatannya tapi dia bisa majukan ekonomi data-data statistik memperlihatkan no problem tapi kalau dia kelihatan baik hebat tapi data-data statistik ekonomi hancur lebur segala macam hubungan luar negerinya hancur ya style Amerika akan langsung melihat hasil akhirnya ini kayaknya harus diimpit sudah diberhentikan maksudnya kalau style Jepang enggak ini benar-benar melihat proses itu Japanese style proses oriented jadi makanya perusahaan Jepang itu kayaknya ada CCTV melihat kalau ada yang makan langsung dikasih SP dua-duanya sama bagus cuman untuk membutuhkan proses orienting membutuhkan banyak waktu dan tenaga harus lihat hasilnya ya masing-masing punya kelebihanan kurang jadi semuanya dilihat dan dinilai dari bagaimana sikap orang terhadap pemimpinnya jadi kita lihat bagaimana pandangan orang kita diri sendiri orang lain suka gak dengan diri kita kita bisa lihat kita pemimpin atau bukan serta hasil kerjanya sehingga bisa dikatakan apakah dia pemimpin atau bukan jadi untuk melihat contoh pemimpin itu lihat bagaimana tanggapan orang dan lihat hasil kerjanya kalau tanggapan orang positif bagus hasil kerjanya menunjang dia berarti dia pemimpin contoh-contoh pemimpin ini dalam bidang teknologi Thomas Alva Edison ini sangat terkenal Thomas Alva Edison walaupun mungkin di buku-buku terlalu lebay penilaian terlalu berlebih tapi saya melihat Thomas Alva Edison termasuk orang yang berpikir positif dia saat menemukan lampu pijar itu menurut buku ada buku yang bilang 6.000 kali enggak lah kalaupun iya emang luar biasa Thomas Alva Edison jadi dia mencoba gagal jadi dia mencoba berbagai macam benda sampai akhirnya dia menemukan kawat tungsten dipanaskan kasih arus arus tinggi arus hubung singkat sehingga berpijar dia enggak rusak tapi dimasukkan ke dalam suatu hampa udara yang isi udaranya gas mulia jadi Thomas ini mencoba berbagai macam benda yang dibakar dan kemudian berbagai macam jenis gas itu enggak mudah dan itu membutuhkan kesabaran tadinya dia dibantu beberapa temannya untuk melakukan penelitian kira teman-teman lainnya sudah mundur satu persatu tinggal dia sendiri tapi dia tetap melakukan penelitian sampai akhirnya dia menemukan gas tungsten itu ya dan juga suatu benda yang dipanaskan dia enggak meleleh satu metal dan akhirnya jadilah lampu pijar kesabaran salah satu ciri khas pemimpin daripada Thomas Alvedison yang kedua berpikir positif dia lalu mendirikan general elektrik sekarang perusahaan termasuk perusahaan kelas dunia tahun 1915 general elektrik ini terbakar habis semuanya wah yang lain pada nangis Thomas Alvedison juga menitikan air mata tapi dia bilang ini adalah awal dari sesuatu yang baru dia tetap berpikir positif dan akhirnya dia kembali membangun general elektrik menjadi lebih hebat lebih besar itulah kelebihannya dia termasuk salah seorang pemimpin di bidangnya lalu Mark Zuckerberg pendiri Facebook tadi sudah saya ceritakan bagaimana dia penuh keyakinan dengan Facebook dan akhirnya sekarang nilainya luar biasa dan dia mengorbankan sekolahnya juga sekolahnya di Harvard juga sama seperti Bill Gates lalu dia bikin Facebook dan ternyata orang suka lalu dikembangkan kemudian dia untuk memperbesar Facebook dia beli Instagram dia beli WhatsApp dan sekarang dia menjadi satu kelompok yang benar-benar mendominasi media sosial di akibatnya jadi ini pemikiran yang hebat visioner visinya jauh ke depan itu salah satu ciri dari pemimpin Steve Jobs yang sudah almarhum pendiri Apple dia adalah orang yang luar biasa cerdas menurut teman-temannya dan salah satu ciri pemimpin adalah cerdas dan Steve Jobs ini kelebihnya adalah kecerdasannya dan kreativitasnya lalu Jeff Bezos pendiri Amazon ini dia visioner juga jadi dia keluar dari jabatannya sebagai direktur utama sebuah perusahaan dibikin sendiri Amazon dengan modal nekat karena dia melihat bahwa ke depannya orang mungkin akan lebih banyak belanja online padahal tahun itu tahun 92 93 itu yang namanya online masih agak jarang-jarang di Indonesia belum ada mungkin ya kalau di Amerika mungkin baru konsepnya baru mau ditemukan cuman Jeff Bezos ini sudah melangkah jauh ke depan dia melihat ke depannya ini ke depannya orang akan lebih banyak belanja mali online dan dirilikan Amazon sekarang Amazon Group sudah kemana-mana sampai ke ruang angkasa bisnisnya sama Bill Gates juga visionary jadi rata-rata teknologi ini orang teknologi mereka kelebihan dalam bidang kepemimpinan itu adalah visionary bisa melihat jauh ke depan Bill Gates tahun 76 keluar dari Harvard juga lalu mendirikan Microsoft karena ada lihat dalam 30 tahun ke depan kayaknya personal computer ini akan ada di seluruh rumah tangga di muka bumi nah itu jadi kenyataan terbarangnya lalu kalau kita lihat politikus negarawan paling ganteng nggak usah jauh-jauh presiden kita Pak Jokowi jangan bilang Pak Jokowi ini lemas nggak pemikirannya itu luar biasa dia ini benar-benar pemimpin selain visionary dia bisa melihat jauh ke depan dia juga orang yang mampu mengendalikan emosinya dicaci maki diejek dihina dia mah santai dia 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 nggak merasa sakit hati dendam geram malah mungkin dia doakan orang itu wah luar biasa Pak Jokowi ini salah satu contoh pemimpin dalam bidang politik atau negara luar juga Mahatma Gandhi kalau baca perjuangan luar biasa di India Suharto dan Sukarno juga saya masukkan bagi saya sebagai seorang pemimpin mereka nih hebat ya dalam jamannya dan eranya ya terlepas dari ada sedikit kekurangan-kekurangan tapi mereka juga bisa mempersatukan mempersatukan pemersatu bangsa ya ini sedikit contoh-contoh mengenai pemimpin yang penting dinilai seberapa besar bisa mempengaruhi orang lain dan hasil kerjanya ada hasil kerjanya itulah contoh pemimpin jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin maka kita harus bisa mempengaruhi orang lain kita harus menjadi contoh yang positif bagi orang lain dan kemudian kita menunjukkan hasil kerja nyata itulah kita bisa dimasukkan ke dalam contoh sebagai pemimpin alasan leadership diperlukan ya yang pertama untuk mempengaruhi orang lain jadi seorang pemimpin tentunya memampu mempengaruhi orang lain bagaimana caranya mempengaruhi orang lain pertama mungkin dengan tindakannya kedua mungkin dengan perkataannya dan kemudian ketiga mungkin dengan ajarannya dia mungkin mengcoce dia mungkin mentraining ini mempengaruhi orang lain kadang-kadang kita dipengaruhi mungkin hanya dengan disindir sedikit langsung terpengaruhi pemimpin itu tidak menggunakan wenangnya biasanya marah-marah ngasih SP1 enggak mungkin hanya dengan sedikit sentilan kita langsung sadar oh iya saya harusnya gini itu bagi orang-orang yang waras kalau yang enggak waras ya udah disentil-sentil disindir-sindir masih enggak sadar juga perlu di-kick juga jadi tapi pemimpin tahu siapa yang perlu di-kick siapa yang perlu disentil doang atau siapa perlu ya dengan sedikit sindiran orang sudah langsung sadar dan mau berubah gitu ya mempengaruhi orang lain kemudian memberi contoh jadi pemimpin ini memberi contoh jangan teriak-teriak ngasihatin kalian tolong lah loyal kepada perusahaan datang teriak jangan terlambat nah dia sendiri datang jam 10 maksudnya padahal sebenarnya jam 8 bukan pemimpin pemimpin itu memberi contoh dulu saya waktu kerja awal-awal kerja habis kuliah kerja itu idealisme masih tinggi masuk jam 8 toleransi 15 menit jalan 8.15 jadi bolehlah jam 8.15 itu masih coklat ini belum merah gitu kan saya datangnya setengah lapan pagian memang ya tapi namanya orang masih idealisme baru pertama kerja bisa lihat bos saya udah ada di ruangannya uangannya hebat banget bos datangnya panik banget besoknya saya bikin saya mau datang jam 7.15 pasti bos saya belum ada saya datang jam 7.15 sudah udah ada nongkrong lagi di ruangannya wah gila pagi banget si bos datang besoknya lagi oke besok saya akan datang jam 7 saya datang jam 7 si bos sudah ada juga luar biasa yaitu pemimpin memberi contoh jangan terlihat kalian jangan terlambat dia sendiri datangnya siang itu bukan pemimpin kemudian alasan leadership diperlukan ini untuk membangun semangat dan motivasi tim pemimpin itu memberi semangat dia bisa lihat mana-mana orang yang perlu didorong mana-mana orang yang perlu diberikan semangat dengan kata-kata dan kemudian dia bisa mampu memberikan motivasi sehingga tim itu terbangun termotivasi dan akhirnya bisa bergerak dengan lebih cepat kemudian kenapa leadership juga diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat terhadap suatu masalah atau suatu keputusan pemimpin akan mengajarkan bagaimana menemukan solusi-solusi sehingga timnya sendiri akan mampu untuk menemukan solusi untuk setiap detail pekerjaan mereka lalu kenapa leadership itu juga dibutuhkan untuk efektivitas manajemen organisasi supaya manajemen bisa tepat bisa bergerak dengan tepat itulah dibutuhkan seorang pemimpin dan kepemimpinannya dan kemudian leadership diperlukan untuk membangun diri sendiri tim kerja organisasi kalau organisasinya skopnya negara berarti membangun negara jadi dimulai dari diri sendiri kalau kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri mengelola diri sendiri maka kita akan mampu untuk mengelola tim kerja kita kalau kita mampu mengelola tim kerja kita kita akan mampu mengelola organisasi dan kalau kita dipercaya mengelola negara kita akan mampu mengelola negara tapi kalau kita nggak bisa mengelola diri sendiri maka kita nggak akan bisa mengelola tim kerja apalagi mau mengelola organisasi dan negara jadi dimulai dari diri sendiri kalau kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri maka kita akan sanggup untuk mengelola tim kerja organisasi dan leadership juga diperlukan untuk membentuk brand image positif apapun produk perusahaan kita itu brand image akan terbentuk kalau kita memiliki jiwa kepemimpinan jadi leadership ini memang diperlukan untuk membangun tim kerja membangun organisasi dan kemudian setiap calon-calon leader ini akan diajar untuk merubah diri kita sendiri dulu jangan sampai saya ingin mengubah dunia berusaha sehebat apapun akhirnya gak bisa mengubah dunia tapi kalau kita merubah diri kita sendiri maka kalau kita merubah diri kita sendiri menjadi seorang pemimpin kita akan mampu mengubah lingkungan keluarga kita lingkungan tetangga tim kerja organisasi bahkan negara dan akhirnya seluruh dunia jadi semuanya dimulai dari memimpin diri sendiri ciri-ciri pemimpin ya pemimpin itu ciri-ciri pemimpin cara membuat keputusan ya bagaimana dia membuat keputusan keputusan pemimpin itu gak membuat keputusan seenaknya aja tapi dia akan melihat dampak daripada keputusan tersebut jadi sebelum membuat keputusan dia akan menganalisa dulu pertama dampak dari keputusannya yang kedua apa keputusannya ini tepat atau enggak jadi itulah ciri-ciri pemimpin bukan orang yang dengan mudah membuat keputusan cerai cerai kawin ayo kawin gampang banget buat keputusan terus ayo kita buat ini ayo kita kembali seharusnya keputusan-keputusan yang penting itu ya itu benar-benar dianalisa dulu jadi jangan sampai membuat keputusan dan akhirnya harus disesali jadi kalau pemimpin dia pasti akan benar-benar tidak mudah membuat keputusan dia akan melihat dulu dampak dan menganalisanya dan melihat apakah efektif atau enggak kemudian ciri pemimpin lainnya adalah reaksinya terhadap masalah kalau loser pasti emosi langsung marah-marah ada yang nangis malah ada yang banting piring hentak-hentakan kaki tapi kalau pemimpin dia akan tenang oke ada masalah kita lihat dulu data-datanya masalahnya karena apa ya penyebabnya dimana dampaknya bagaimana dan kemudian terakhir bagaimana solusinya nah tenang pemimpin itu biasanya tenang menghadapi masalah sehingga dalam membuat keputusan terhadap masalah tersebut dia akan membuat keputusannya dengan tepat karena tenang biasanya orang salah membuat keputusan karena apa karena emosi duluan karena stress duluan nah kemudian kalau emosi dan stress itu akan menghilangkan akal pikiran sehat tapi kalau kita tenang segala sesuatu itu jadi clear terbuka semua kalau sudah emosi stress sebagian jadi berkabut ya gak kelihatan jadinya jadi pemimpin reaksinya adalah tenang ya dalam mengelihat dan menghadapi masalah kemudian cara berhubungan dengan orang lain kita akan bisa melihat ya ciri-ciri pemimpin dalam berhubungan dengan orang lain pemimpin itu akan memberikan perhatian pemimpin itu akan memberikan simpati dan empati jadi biasanya pemimpin itu skala prioritasnya adalah orang lain dibandingkan dengan diri sendiri kalau loser ya diri sendiri di atas segalanya gitu itu bedanya segalanya gua gua aku 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 di atas segalanya jadi ego yang paling utama tapi kalau pemimpin bisa menyeimbangkannya antara egonya dengan kepentingan orang lain tuh ciri-ciri pemimpin yang ketiga yang keempat skala besarnya tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban jadi skala prioritasnya terhadap tugas dan kewajiban ini termasuk di skala prioritas yang utama sehingga dia menjadikan kalau kalau kita sudah menjadikan tugas dan kewajiban kita di skala prioritas yang tertinggi maka tentunya kita akan concern jadi benar-benar peduli penuh perhatian kalau kita jadikan skala prioritas tugas dan kewajiban kita nomor kesekian maka kepedulian kita terhadap tugas dan kewajiban kita mungkin tidak tidak jadi hal yang utama sehingga mungkin bisa lupa sudah mau pulang kerja oh iya saya belum mengerjain ini sehingga akhirnya tugas utamanya itu di perusahaan atau organisasi menjadi terbangkalai akhirnya nunda tapi kalau pemimpin ini benar-benar dia mengerjakan tugasan kewajibannya dulu kemudian pemimpin juga itu ciri-cirinya adalah bagaimana dia bisa mengelola waktu luser selalu kayaknya gak ada waktu kurang waktu kenapa sesuatu yang tidak dimanage tidak diatur itu akan seakan-akan kita gak gak ada waktu jadi untuk mengerjakannya tapi kalau kita atur waktu oke saya akan mengerjakan ini jam segini sampai segini lalu yang ini segini time management kalau kita atur waktu semua tugas tanggung jawab janji-janji kita janji ketemu segala-senguanya bisa ke handle ketanganan ketanganin tapi kalau gak diatur ketemu klien habis waktunya tiga jam karena kalau diatur oke satu jam cukup dua jam bisa langsung ngerjain kerjaan lainnya jadi waktu memang perlu diatur bagi bagi seorang pemimpin yang sibuk harus banyak ketemu kalian dan sebagainya itu harus diatur waktu kebanyakan pemimpin yang sibuk itu memiliki sekretaris yang akan meminus waktunya kalau ada sekretaris kalau ada budget ya hire sekretaris sehingga kerjaan kita bisa terkelola waktunya dengan baik oke sekretaris akan bacakan besok jam segini sampai jam segini bapak ketemu ini jam gitu time management sebenarnya kalau kita mau meluangkan sedikit waktu kita bisa mengelola sendiri waktunya cuman karena apa karena ini kurang care terhadap tugas yang jawab waktunya sering lupa kalau ini yang terjadi memang membutuhkan seorang sekretaris kemudian ciri-ciri pemimpin itu adalah pandangan kedepannya visionnya visionernya itu yang tadi saya bilang kebanyakan pemimpin-pemimpin di bidang teknologi itu pandangan kedepannya itu luar biasa visionernya nah ini salah satu ciri pemimpin juga visioner pandangan kedepannya itu dia bisa melihat jauh kedepan sebelum orang lain melihatnya kemudian ciri-ciri pemimpin selanjutnya ada cara mengatur pekerjaannya dia bisa mengatur pekerjaan memanage pekerjaannya dia akan mulai dengan plan merencanakan dulu kemudian dilakukan lalu dievaluasi dan kemudian diperbaiki PDCA ini konsep yang dipakai oleh ISO plan do check act nah PDCA ini diciptakan oleh Edward Deming Edward Deming ini adalah orang yang dikirim oleh Amerika untuk membantu Jepang bangkit kembali dari keterpurukannya semenjak kekalahannya di Perang Dunia Kedua jadi Edward Deming berhasil membantu Jepang untuk bangkit kembali dan konsepnya ini di Jepang namanya Kaizen sehingga perusahaan-perusahaan Jepang itu maju karena apa? karena Kaizen segala satu harus dimulai dengan rencana pemimpin akan pasti selalu merencanakan dulu ya aktivitasnya kenapa dengan rencana? karena kalau kita melakukan membuat rencana kita bisa menganalisa semuanya ya mulai dari budgetnya berapa lamanya sasarannya masalahnya opportunity dan risknya itu namanya plan semuanya dianalisa di plan makanya ada peribahasa mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal karena apa? kalau kita langsung berjalan tanpa merencanakan mungkin aja resikonya belum kita hitung jumlah waktunya belum kita atur akibatnya terjadi pemborosan waktu pemborosan tenaga pemborosan sumber daya lainnya pemborosan itu bisa dikatakan inefisiensi efisiensi itu dalam manajemen artinya rugi jadi kalau kita tidak merencanakan pekerjaan kita kita akan rugi kalau kita rencanakan kita akan mengetahui semuanya resikonya peluang segala macam mengatur waktunya semuanya ada di rencana pemimpin akan melakukan perencanaan peluang kemudian lakukan apa yang sudah rencanakan sesuai dengan time schedule dan segala macam lalu setelah itu evaluasi cek ini progresnya sampai di mana masalah-masalah hambatannya di mana bisa dievaluasi lalu bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan yaitu manajemen pekerjaan seorang pemimpin akan melakukan pekerjaan dengan manajemen dengan teratur itu ciri-ciri pemimpin kemudian ciri-ciri pemimpin lainnya adalah sikapnya ketegasan komitmen konsistensinya konsistensinya itu artinya terus menerus bukan dilakukan hanya kalau lagi ada mood enggak lalu integritasnya kejujurannya inilah ciri-ciri pemimpin dan kemudian ada hasil pekerjaannya ada nilai dan juga ada sikap dari timnya yang bisa dilihat kita bisa menilai hasil pekerjaan dari pemimpin dan juga bagaimana pandangan timnya itu ciri-ciri pemimpin kalau kita ingin jadi pemimpin coba kita ikuti ya sembilan hal ini minimal kalau kita belum bisa membuat semuanya beberapa dulu yang lainnya mungkin kita akan atur kemudian agar kita benar-benar menjadi pemimpin ini pemimpin yang efektif banyak pemimpin hanya simbol doang hanya jabatan doang lalu sekarang kita bisa membedakan manajer versus pemimpin jadi kalau di sini tadi kembali kita bicara kemudi atau setir pemimpin adalah sopirnya setir atau kemudinya ini adalah kepemimpinannya kemudian manajemen adalah manual book jadi sebagai sopir kita harus pelajari manual book dulu tombol-tombolnya kemudian cara menghidupkannya cara pemeliharaannya cara pengecekan harian kalau kita enggak ikutin manual book akan terjadi kesalahan dan akibatnya kesalahan ini akan mempengaruhi saat kita mengemudi dan mungkin bisa terjadi masalah di jalan mogok atau nabrak jadi sebenarnya antara manajer dengan pemimpin ini harus menyatu manajemen adalah bagian daripada kepemimpinan manajer biasanya adalah fungsi kedudukan fungsi kedudukan kepemimpinan adalah jiwanya jadi antara fungsi dengan jiwanya harus satukan maka dia akan menjadi manajer yang efektif karena memiliki leadership kemudian manajer ini memiliki WN lalu pemimpin adalah karakter daripada manajer tersebut jadi harusnya menyatu antara pemimpin dengan manajer pemimpin memimpin manajer mengatur bedanya apa pemimpin dan mengatur mengatur itu oke mengatur itu berarti detil manajer itu mengatur dengan detil kamu tugasnya gini dari jam segini kamu segini lalu lakukan ini itu manajer mengatur kemudian dia akan memimpin memberi semangat oke kamu bisa kerjakan jangan patah semangat atur waktu kamu nah itu pemimpin jadi sebenarnya antara pemimpin dengan manajer ini harus adalah satu kesatuan gak bisa dipisahkan kalau posisinya manajer kalau posisi supervisor pemimpin dengan supervisor yang memiliki jiwa pemimpin kemudian pemimpin menggunakan rasa atau perasaan manajer menggunakan logika oke perasaan itu empati simpati itu perasaan kalau timnya sedang mengalami masalah itu dia akan turut merasakan dia akan memberikan menguatkan kalau manajer biasanya ngatur oke kamu sedang ada masalah sekarang cari bagaimana kamu bisa mengatasi masalah tersebut nah manajer selalu menggunakan logika jadi sebenarnya antara manajer kalau memang satu kesatuan ini sebenarnya harus disatukan manajer yang memiliki jiwa kepemimpin akan menjadi manajer yang luar biasa tapi kalaupun dia manajer hanya mengenalkan wenangnya maka dia akan bermasalah nanti dengan timnya saya jadi ingat dulu waktu di perusahaan tempat saya kerja ada HRD manager yang baru ya kebetulan dia waktu itu pakai motor karena terlalu terlalu keras galak segala macam padahal masih baru kan gak menggunakan pendekatan dulu motornya ya dijailin orang jadi dibuka taruh serbuk besi harus dipakai langsung turun mesin jadi manager sih manajer ya harus jiwa pemimpin kalau enggak akan bermasalah dengan orang yang dipimpin lalu manager yang berjiwa pemimpin adalah manager yang terbaik jadi dimanapun posisi kita walaupun bukan manager tapi kalau kita berjiwa pemimpin maka kita akan disukai baik teman sekerja bawahan dan juga atasan karena pemimpin itu mempengaruhi pemimpin itu memberikan simpati dan empati dan simpati dan empati akan mendapat balasan yang sama kita pun akan disukai orang orang pun akan bersimpati dan berempati pada kita kalau ada masalah jadi sebaiknya jangan dipisahkan antara fungsi kedudukan dengan jiwa kepemimpinan kita harus nyatu karena dua-duanya saling melengkapi baik kewenang maupun kepemimpinan kita akan saling melengkapi dalam suatu organisasi oke sesi kedua sudah selesai ada pertanyaan kalau tidak ada kita lanjut ke sesi ketiga di sesi ini kita akan membahas pola pikir sikap dan tindakan dari pemimpin mulai dimulai dari pola pikir sikap dan tindakan pemimpin apa itu pola pikir apa itu sikap dan apa tindakan pemimpin kita akan bahas sama-sama di sesi ketiga pola pikir pemimpin ini ada sebelas ya ya mungkin kalau mau ditambahkan mungkin kalau ada ide ya silahkan yang saya lihat pola pikir yang penting bagi saling pemimpin ada sebelas lalu yang paling penting adalah enam yang pertama ini yang saya beri garis bawah dan juga huruf di bol yang pertama ada solution oriented lalu kedua fokus pada hal yang positif ketiga visionary berpikir jauh ke depan keempat make it simple kelima skala prioritas keenam PDCA plan do check act ketujuh optimis kedelapan mempertimbangkan masukan dan pemikiran orang lain kesembilan kreatif kesepuluh persuasif dan kesebelas antisipasi peluang dan resiko jadi ini pola pikir pemimpin yang harus ada karena pola pikir inilah yang akan berpengaruh kepada sikap dan tindakan jadi sikap dan tindakan itu muncul biasanya dimulai dari pola pikir dulu jadi pola pikir itulah fondasi pola pikir kita akan menentukan sikap dan tindakan kita tindakan ditentukan dari pola pikir dan sikap jadi ketigaan ini akan saling berhubungan jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin kita harus membentuk dulu pola pikir seorang pemimpin disini kalau menurut saya ada 11 cuman 6 yang penting ini yang harus kita kuasai yang pertama solution oriented solution oriented ini adalah orientasi berdasarkan solusi artinya fokus kepada solusi ini biasanya untuk kalau ada masalah-masalah maka pemimpin tidak mengumbar emosinya dulu marah-marah tapi langsung berpikir solusinya oke ini ada masalah masalahnya begini terjadinya karena gini sekarang bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini bagaimana solusi yang terbaik terhadap masalah ini itu solution oriented kalau biasanya manusia itu biasanya adalah kondisi oriented jadi kalau mereka lihat kondisinya berantakan emosinya naik itu tidak bagus itu bukan mencari solusi malah akan menimbulkan masalah baru kalau marah-marah orang terlanjur sakit hati setelah masalah selesai dia punya masalah baru jadi lebih bagus solution oriented masalah selesai tidak ada masalah baru nah pemimpin harus mengembangkan pola pikir solution oriented kemudian fokus pada hal yang positif kita akan bahas lebih lanjut nanti solution oriented lalu fokus pada hal yang positif atau positive thinking positive thinking ini adalah bagaimana melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif sekarang kita bisa lihat ada ada sebuah cerita dua orang di penjara di dalam ruang penjara itu ada jendela kecil yang bisa melihat keluar saat itu barusan hujan turun cuman sudah berhenti dan langit kembali cerah dan itu terjadi malam hari yang satu melihat dari jendela yang kecil itu dia lihat habis hujan itu lumpur 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 mengotori lantai segala macam hatinya gundah gulana dia pesimis menghadapi masa depannya yang satu melihat indahnya bintang-bintang bersinar memancarkan cahaya kecil menunjauh di ujung sana hatinya gembira dia memiliki harapan jadi fokus kita menentukan perasaan kita kalau kita fokus pada hal-hal yang buruk pada hal-hal yang negatif maka itu akan mempengaruhi perasaan kita menjadi tidak nyaman marah hopeless gak ada harapan tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang baik hal-hal yang positif hal-hal yang menyenangkan itu akan memberikan kita ketenangan harapan yang indah perasaan terkendali jadi seorang pemimpin akan fokus pada hal-hal yang positif atau positive thinking ini juga akan kita bahas lebih lanjut nanti kemudian pola pikir pemimpin saja adalah berpikir jauh ke depan jadi timnya belum melihat dia sudah melihat jauh ke depan kenapa dia bisa melihat jauh ke depan ya karena dia terbiasa melihat jauh ke depan bisa karena biasa jadi kalau kita ingin memiliki pola pikir pemimpin biasakan lakukan tiap hari latihan latihan kalau kita biasa berpikir visioner kita akan melihat setiap hal itu ke depannya orang ini malas cuman saya bisa ajarin dia untuk menjadi rajin dan ke depannya dia akan jadi orang yang hebat itu termasuk cara berpikir visioner jangan orang ini malas kayaknya saya kick aja dari keluar itu pikiran pendek bukan pemikiran seorang pemimpin kemudian pola pikir pemimpin selanjutnya adalah make it simple artinya menyederhanakan segala hal terutama sesuatu yang rumit dan kompleks saya sering ingat Pak Jokowi bilang kalau memang bisa dibuat sederhana kenapa harus dibuat rumit jadi make it simple aja lah segala sesuatu rumit buat jadi sederhana itu adalah pikiran yang pola pikir seorang pemimpin karena kalau kalau udah masanya ribet kita bikin ribet lagi makin ribet lah makin malas kita untuk cari solusi jadi segala sesuatu umpamanya benang kusut itu kita bisa bikin simple ya uraikan kekusutan itu ya jadi buatlah menjadi sederhana suatu pekerjaan kalau dibuat aturannya terlalu ribet akibatnya itu gak make it simple ya itu make it complex itu dilakukan oleh Pak Jokowi membuat segala aturan itu menjadi lebih sederhana karena kan aturan tumpang tindi ya terlalu banyak dulu orang mengurus perusahaan waduh ribet banget sekarang dibikin make it simple nah inilah pola pikir pemimpin jadikan segala sesuatunya menjadi sederhana make it simple don't make it the simple things to be complex ya jadi jangan jadikan hal yang sederhana itu malah menjadi lebih kompleks ruwet tapi jadikan hal-hal yang ruwet itu menjadi sederhana ini artinya setiap masalah seberat apapun itu masalahnya itu bisa kita sederhanakan sama kita mengerjakan soal matematika mencari rumus persamaan soal yang panjang sulit bisa kita sederhanakan menjadi seperti X plus Y sama dengan Z sesederhana itu jadi pola pikir pemimpin yang keempat adalah jadikan segala sesuatu yang sederhana make it simple yang kelima pemimpin itu memiliki skala prioritas apa-apa yang perlu dikerjakan mana yang lebih penting dahulu itu yang akan dikerjakan sampai terus ke bawah yang tidak terlalu penting dan biasanya kepentingan pribadi di prioritas yang paling belakangan kepentingan pribadi dia seperti bersenang-senang santai itu mana prioritas paling belakang pribadi yang utama adalah bagian tugas tanggung jawabnya pada perusahaan pada keluarga dan sebagainya itu pola pikir pemimpin itu skala prioritasnya kalau kita balik kesenangan kita yang paling atas itu adalah pola pikir pecundang usur kemudian pola pikir pemimpin itu management manage itu PDCA plan do check jadi dia selalu akan melakukan perencanaan dulu setelah ada rencana baru dia lakukan rencananya tersebut kemudian dia akan evaluasi check baru dia akan perbaiki kekurangan kekurangan atau masalah masalah yang ada PDCA plan do check jadi pemimpin juga sebenarnya adalah managerial yang terbaik jadi jangan dipisahkan antara pemimpin dengan managerial itu harusnya menjadi satu kesatuan karena managerial itu adalah konsep pola berpikir juga dari seorang pemimpin ini enam pola pikir pemimpin yang utama yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin harus latihan latihan terus untuk memperkuat pola pikirnya menjadi satu kebiasaan berpikir menjadi satu budaya berpikir karena kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan kebiasaan yang dipertahankan dengan konsisten itu akan menjadi satu budaya kemudian yang ketujuh optimis jadi pemimpin itu selalu optimis biasa kalau loser pesimis dulu dia aduh gak akan berhasil gini ini yang dilihat itu adalah masalah terus yang terbentang di hadapan dia tapi kalau pemimpin selalu melihat jalan keluar terus sehingga dia optimis optimis itu yakin keyakinan keyakinan akan hal-hal yang positif kemudian pola pikir pemimpin itu yang kedelapan adalah mempertimbangkan masukan dan pemikiran orang lain jadi dia akan meminta masukan dia gak hanya diktator oh ini harus pendapat saya enggak pemimpin itu mempertimbangkan semua pendapat orang lain terutama timnya karena dia berpikir mungkin aja pendapat orang itu lebih bagus yaitu pemimpin sehingga semua pendapat pendapat ini akan dia kaji kalau pendapat yang memang baik tentu akan dia terapkan kemudian pola pikir yang ke-9 adalah kreatif kreatif ini adalah mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa mengubah sesuatu yang biasa menjadi lebih indah mengubah sesuatu yang biasa menjadi lebih baik itu kreatif jadi dalam bekerja kita harusnya selalu kreatif kalau hari ini pekerjaan bisa dikerjakan dalam 5 hari tahun depan harusnya bisa menjadi 4 hari tahun selanjutnya bisa menjadi 3 hari selanjutnya dengan mengembangkan kreatifitas sehingga akan ada perbaikan-perbaikan nah ini perlu dilatih sekarang banyak latihan-latihan kreatifitas tinggal cari di aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi di android maupun di app store iphone semuanya ada latihan-latihan aja sehingga bisa mengembangkan kreatifitas kita dan kita juga bisa bikin latihan-latihan sendiri jadi kita bagaimana pekerjaan kita bagaimana ini menjadi lebih baik lebih mudah lebih cepat dikerjakan dipikirin lebih bagus mungkin brainstorming bersama tim lakukan secara bertolak sehingga kreatifitas kita akan tumbuh dari hari ke hari semakin berkembang kemudian pola pikir pemimpin yang ke-10 adalah persuasif persuasif ini artinya adalah membujuk pemimpin itu tidak menggunakan wenangnya langsung kamu harus ikut saya saling menang tapi dia akan bilang oke pendapat kamu begitu tapi coba kita lihat lagi datanya ini begini dan seterusnya jadi dia akan menjelaskan oh iya kayaknya lebih bagus itu itu bagian dari persuasif kalau diktator kan langsung dia bilang enggak punya kamu buruk nih dia punya WN tapi mimpin enggak oke punya kamu bagus tapi kita lihat ini kelemahan-kelemahannya sekarang ini ide saya jadi jelaskan itu adalah bagian dari persuasif dan biasanya juga kalau menghadapi para loser pekerja yang keras kepala dan sebagainya pemimpin itu biasanya enggak langsung menggunakan wenangnya tapi persuasif dia akan mendekati kemudian melakukan pendekatan personal kalau orang ini sudah dilakukan persuasi berkali-kali masih enggak berubah ya baru mungkin menggunakan wenangnya dikik aja udah enggak mungkin bisa dirubah lagi ya itu cuman itu menjadi skala prioritas yang terakhir selama masih ada skala prioritas yang diatas yang masih bisa dicoba dia akan coba terus itu namanya persuasif jadi dia gunakan langkah persuasif dulu baru kalau udah gak ada jalan lainnya terakhir di-kick out aja udah dan kemudian pola pikir pemimpin yang ke-11 antisipasi peluang dan resiko jadi pemimpin itu melihat dan memikirkan peluang-peluang yang ada serta juga resiko-resiko nah ini bagian daripada manajemen peluang dan manajemen resiko ini benar-benar diantisipasi semuanya sehingga peluang-peluang itu bisa didapatkan dikejar dan didapatkan resiko-resiko itu bisa dihindari dan dihilangkan ini kita bicara dalam organisasi adalah pemimpin antisipasi peluang-peluang dan resiko peluang-peluang itu adalah kesempatan-kesempatan yang didapatkan mungkin oleh tim kerja atau oleh organisasi resiko-resiko itu adalah bahaya-bahaya yang merugikan bisa menimpa organisasi bagaimana pengendalian dan pencegahannya itu yang benar-benar dipikirkan oleh seorang pemimpin tadi pola pikir sekarang sikap jadi sikap ini biasanya adalah reaksi reaksi terhadap suatu keadaan itulah sikap nah sikap seorang pemimpin dalam menghadapi keadaan-keadaan dia pertama akan penuh semangat ada 12 ini tegas tenang percaya diri gerak cepat artinya tidak malas dan tidak suka menunda-nunda rendah hati ada juga rendah hati artinya penuh toleransi sabar simpati dan empati yang tinggi berani teliti tidak mudah menyerah dan menjaga kesehatan dan aset-aset penting miliknya jadi jadi dalam rangka menjaga supaya tidak terhindar dari sakit baik sakit sakit menular maupun sakit generik itu dia berusaha menjaga pola hidup yang sehat pemimpin karena salah satu asetnya aset yang dimiliki setiap orang itu adalah kesehatan jadi pemimpin menyadari ini sehingga dia juga akan menjaga kesehatannya ya dengan cara mungkin berolahraga makanan yang sehat istirahat yang cukup berpikir positif dan sebagainya jadi penuh semangat ya semangat ini akan bisa didapat apabila kita penuh percaya diri penuh harapan-harapan yang akan dirai itu semangat tegas tegas ini adalah bukan arogan tegas ini sesuai dengan reguler regulasi kalau emang aturannya dilanggar oleh tim ya dia akan tegas berarti harus ada sangsi itu tegas tenang ini dalam menghadapi suatu masalah ya itu tidak stress ya tidak kalang kabut tapi tenang kenapa dia mencari dan berpikir solusinya itu tenang percaya diri ini bisa timbul se-compident kalau kita selalu belajar dan latihan maka kita akan timbul percaya diri lalu gerak cepat ini juga artinya tidak malas dan tidak suka menunda-nunda karena biasanya kalau yang suka menunda-nunda ya itu akan hilang kesempatan kemudian rendah hati disini artinya juga penuh toleransi sabar ini bisa juga diartikan tidak mudah menyerah hampir sama jadi dia sabar menantikan hasilnya sabar terhadap perilaku timnya tidak langsung menggunakan mengwenangnya untuk kasih SP atau sebagainya tapi melihat sisi positif untuk bisa mungkin ke depannya merubah orang ini itu sabar simpati dan empati tinggi sudah kita jelaskan tadi ini ikut merasakan dan ikut merasakan sambil bertindak empati berani tapi berani disini berani tanpa sudah memberitakan resikonya jangan berani tanpa memberitakan resikonya itu berani yang konyol keliti nah ini kadang-kadang kalau nggak keliti ya besar fatanya apalagi mungkin dalam perjanjian-perjanjian dan proyek dan sebagainya itu benar-benar keliti jadi seorang mungkin biasanya timnya suruh cek dulu setelah itu dia akan cek juga jadi dia benar-benar keliti tidak mudah menyerah dan menjaga kesehatan ini sikap ya sikap seorang pemimpin dan yang saya kasih bold dan garis bawah ini ini sikap yang utama yang harus ada penuh semangat tegas gerak cepat rendah hati dan berani kemudian dari pola pikir dan sikap biasanya akan mengarah kepada tindakan karena apa yang kita lakukan biasanya berasal daripada pikiran kita dan sikap yang kita biasakan nah tadi kita sudah bicarakan pola pikir dan sikap maka itu akan berpengaruh kepada tindakan dari pemimpin ini yang 8 tindak lanjut dari pola pikir dan sikap yang positif dan efektif tapi ada tindakan-tindakan lainnya dari pemimpin yaitu hasil pemikiran matang jadi tidak berdasarkan bertindak saja tapi segala tindakan yang diputuskan oleh pemimpin itu sudah berdasarkan hasil pemikiran matang dan juga sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati dan pemimpin juga tidak terburu-buru mengambil keputusan lalu gerak cepat apabila sudah ada keputusan atau sudah sesuai rencana jadi jangan nunda-nunda lemah gemulai santai-santai tapi gerak cepat selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulai ini salah satu tindakan pemimpin jadi kalau dia sudah mulai dia pasti akan menyelesaikannya lalu selalu dalam koridor kerja sama tim tidak ada one man show tidak ada nyuruh-nyuruh timnya aja yang kerja tapi bersama-sama dan kemudian tindakan pemimpin itu kerja keras dan cerdas jadi benar-benar kerja keras itu maksudnya mengalokasikan waktu dan tenaganya lebih banyak kerja cerdas itu bekerja dengan kreatif jadi dengan digabungkan ini luar biasa kemudian selalu mengusahakan tindakan yang efektif efisien dan berkualitas tindakan tepat sasaran efisien ini penghematan sumber daya yang menghemat sumber daya berkualitas ini sesuai harapan dari pihak-pihak terkait atau stakeholder jadi sesuai dengan harapan stakeholder atau pihak-pihak terkait jadi bertindak itu tepat sasaran hemat sumber daya dan sesuai harapan dari pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut kemudian tindak lanjut dari pola pikir dan sikap yang positif dan efektif tadi pola pikir dan sikap dari seorang pemimpin inilah ditindak lanjut dalam bentuk tindakan dan terakhir pemimpin itu akan mendelegasikan tugas tapi tidak hanya delegasi diajarin dia coach dia berikan training sehingga timnya bisa mengerjakan sebaik dirinya dan kemudian diawasi pekerjaan mereka kalau ada yang kurang dia akan kasih tahu untuk diperbaiki yang kurang semangat dia motivasi dan sebagainya setelah kira-kira tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dan melakukan pekerjaannya oke selanjutnya ya ciri-ciri pemimpin itu adalah dia memimpin diri sendiri dan nanti akan memimpin tim kerja dan juga akan memimpin organisasi ya ini kita sudah masuk kepada aplikasinya yang memimpin diri sendiri dalam diri manusia itu ada yang namanya ego ego itu adalah perasaan perasaan itu adalah inputnya dari panca indera panca indera kita sendiri ya dari mata dari telinga mendengar dari hidung atau penciuman dari lidah atau rasa merasa asin manis pahit dan kemudian dari kulit ya ini juga indera perasa peraba jadi lima indera lima indera inilah pintu masuk untuk ego seseorang kemudian ada indera keenam itu yang mengolah pola pikir orang sehingga ini untuk gua ini selalu gua ini selalu saya ini selalu aku itulah ego jadi pada dasarnya semua manusia itu adalah mengutamakan mendahulukan egonya nah kalau egonya ini bisa tidak bisa dikendalikan dengan benar maka manusia akan menjadi orang yang egois manusia akan menjadi orang yang mencintai dirinya sendiri dan ini berbahaya dia bukanlah seorang pemimpin kenapa dia hanya mencintai dirinya dan tidak peduli kepada orang lain padahal pemimpin adalah orang yang adil yang menyeimbangkan antara kebutuhan dirinya dan juga orang lain nah itulah sebabnya mengapa ego perlu dikendalikan inilah yang namanya memimpin diri sendiri sehingga kita perlu memimpin diri kita sendiri kalau enggak ego itu akan berkuasa dan kita akan menjadi selalu ini punya aku ini punya saya orang lain enggak itu ego jadi itulah arti memimpin diri sendiri artinya kita mampu mengenolah ego kita sehingga tidak sampai ego kita ini merugikan orang lain ego kita ini merusak hubungan dengan orang lain ya mungkin kita sering diajar dari kecil oleh orang tua kita oleh kakek nenek kita ya ajaran-ajaran yang baik nah ajaran-ajaran yang positif positif inilah yang berguna untuk mengendalikan ego ini karena kalau enggak ego kita tidak terkendali wah bahaya itulah artinya memimpin diri sendiri ya dan juga artinya memimpin diri sendiri itu kita mampu mengendalikan emosi-emosi yang ada diri kita yang dapat menyebabkan ego itu berkuasa nah salah satunya pengendalian emosi adalah dengan berpikir positif kalau kita berpikir negatif itu yang timbul adalah langsung kemarahan tapi dengan berpikir positif kita akan bisa mengekang ego kita ini sehingga kemarahannya enggak muncul nah makanya orang yang berhasil memimpin dirinya sendiri dia sebenarnya sudah belajar bagaimana menjadi pemimpin sehingga orang yang mampu memimpin dirinya sendiri dia juga pastinya akan mampu memimpin orang lain karena sama aja antar diri kita dengan orang lain itu ada ego yang harus bisa dikendalikan ya memimpin sendiri berarti pengendalian emosi dan ini juga kita harus belajar dan latihan jadi setelah kita mampu mengendalikan emosi ini juga butuh proses sehingga kita menjadi orang bijaksana karena orang bijaksana itu adalah orang yang sudah mampu mengendalikan emosinya salah satu cara mengendalikan emosi adalah dengan berpikir positif dan berpikir solutif mencari fokus pada solusi maka emosi akan terkendali kemudian belajar dan latihan ini untuk meningkatkan kecerdasan dan inteligensia itu juga salah satu aset diri kita kecerdasan dan mengelola kesehatan jadi bagaimana mengelola kesehatan pribadi itulah salah satu memimpin diri sendiri karena kalau sampai kita sakit kita tidak bisa buat apa-apa jadi kesehatannya perlu dikelola ini salah satu bagian dari yang mengelola diri sendiri ya mungkin dengan cara olahraga teratur makan-makan yang sehat minum air yang cukup istirahat yang cukup berpikir positif dan sebagainya kemudian memimpin diri sendiri juga mampu mengelola keuangan atau aset pribadi karena kalau keuangan tidak diatur sama segala sesuatu yang tidak diatur itu tidak akan terkendali waktu tidak diatur ya akhirnya kita buang-buang waktu uang yang diatur tidak sadar kita sudah buang-buang uang kalau kita atur dengan ada pos-pos budget maka keuangan teratur memimpin diri sendiri salah satunya mengelola keuangan atau aset pribadi kemudian mengelola networking networking ini adalah teman-teman kita keluarga teman orang-orang yang kita kenal ini perlu kita kelola networking sehingga apa hubungan akan selalu baik kalau hubungan kita baik dengan semua teman semua saudara maka kalau saat kita membutuhkan pertolongan kita akan mudah mendapatkan bantuan dari sana kemudian mengelola hubungan khusus dengan keluarga kalau yang sudah berkeluarga mungkin dengan istri dengan anak-anaknya kalau yang belum berkeluarga mungkin dengan orang tua dan saudara-saudaranya dan sebagainya ini harus dikelola kenapa? karena keluarga ini adalah orang yang terdekat dengan kita jadi keluarga dapat memberikan masukan bantuan saat kita membutuhkan jadi tetap menjaga hubungan dan mengelola hubungan dengan baik dengan keluarga ini bagian dari mimpi diri sendiri baru kemudian mengelola pekerjaan atau usaha nah dalam mengelola pekerjaan atau usaha inilah dibutuhkan manajemen pekerjaan kita dan manajemen itu salah satunya tadi adalah dengan metode PDCA plan do check jadi kita mengatur pekerjaan kita merencanakan baik perencanaan harian mingguan bulanan dan kemudian lakukan kalau sudah direncanakan karena dengan direncanakan berarti kita sudah menghitung peluang dan resikonya hambatan-hambatannya dan sebagainya targetnya dan semuanya budgetnya itu semua kita sudah hitung jadi kalau sudah dihitung tinggal lakukan do setelah itu cek evaluasi lagi mana-mana yang perlu diperbaiki dan terakhir ada perbaikan-perbaikan ini mengelola pekerjaan atau usaha kalau kita bikin usaha sendiri dan kemudian patuh pada hukum dan aturan jadi hukum apapun atau aturan aturan di keluarga aturan di tempat kerja aturan negara ini harus patuh jadi biasakannya untuk selalu patuh pada hukum dan aturan yang ada ini bagian daripada memimpin diri sendiri sebelas hal ini harus kita atur dan manage dengan baik sehingga kita bisa mampu memimpin diri kita sendiri karena syarat untuk memimpin tim kerja dan memimpin organisasi adalah kita memiliki kemampuan memimpin diri sendiri kalau kita nggak mampu memimpin diri sendiri bagaimana mungkin kita memimpin orang lain tim kerja apalagi bagaimana mungkin kita mampu memimpin organisasi orang yang lebih banyak daripada tim kerja jadi seorang pemimpin syarat dasarnya adalah harus mampu memimpin diri sendiri kemudian memimpin tim kerja tim kerja itu adalah kita dalam satu bidang melakukan satu pekerjaan secara spesifik dan setiap anggota dari yang membantu pekerjaan kita itulah namanya tim kerja kita jadi bagaimana kita mengelola tim kerja kita ini agar pekerjaan kita bisa dikerjakan dengan baik dengan berkualitas yang memuaskan dengan efektif artinya tepat dan dengan efisien artinya penghematan sumber daya diberikan waktu 5 hari 4 hari sudah selesai efisien dan kemudian fungsi dan manfaat tim kerja adalah kita bisa melakukan pekerjaan bersama teamwork dan melakukan satu pekerjaan sehingga pekerjaan itu bisa lebih cepat diselesaikan dan cara mengelola tim kerja cara mengelola tim kerja adalah dengan membagi tugas jadi spesifik si A tugasnya gini B gini kemudian nanti setelah semua tugas merata terbagi tinggal bagaimana koordinasinya koordinasi inilah dijelaskan oleh pimpinan pemimpin tim kerja itu oke ini cara mengerjakan gini nanti dari sini kamu begini jadi itu namanya mengatur tim kerja mulai dari pengaturan waktu kemudian pengaturan teralatannya dan kemudian pengaturan di lapangan saat mengerjakan pekerjaan tersebut jadi pemimpin harus mengatahi dulu apa yang dikerjakan bagaimana cara mengerjakan baru bisa dia mengelola tim kerjanya kemudian rasa rasa dan logika dalam bekerja jadi tempatkan juga rasa rasa ini perasaan perasaan ini bisa perasaan bosan bisa perasaan enggak suka bisa perasaan benci tapi juga bisa perasaan suka perasaan senang jadi perasaan itu adalah sesuatu yang mudah berubah terus bagaimana kita bisa mendapatkan rasa suka nah perasaan ini dipengaruhi dari sudut pandang dan pola berpikir kalau kita pola berpikir yang positif sudut pandang yang positif maka kita akan rasanya jadi positif jadi suka kalau kita sudut pandangnya negatif ini kayaknya rasanya enggak suka dan kemudian rasa itu dipengaruhi juga dari cara berpikir kita mungkin kita berpikir bagaimana cara apa yang membuat kita suka mengerjakan pekerjaan ini jadi dibantu dengan logika jadi untuk menghasilai perasaan dibantu dengan logika oke saya suka dengan pekerjaan ini karena ini ini nah udah fokus pada itunya jangan fokus kepada apa yang tidak kita suka sehingga rasa tidak suka itu akan bisa ditutup oleh dengan rasa suka dan logika logika ini akan sangat membantu kita menguasai perasaan logika ini juga adalah smart thinking jadi bagaimana kita bisa mengerjaan pekerjaan dengan lebih baik lebih cepat dan sebagainya itu dengan memakai logika nah dua rasa ini perasaan dan logika ini kalau kita satukan akan sangat hebat dalam membantu pekerjaan karena perasaan ini akan membuat kita merasa senang suka kalau rasa senang dan suka dalam bekerja itu akan membuat pekerjaan kita tidak terasa makanya kalau ada orang bilang eh kok udah sore ya berarti dia benar-benar menikmati pekerjaannya karena rasanya perasaannya ini ada perasaan di dalam pekerjaannya dengan apa yang dia lakukan jadi dia menikmati tapi kalau ada yang bilang aduh lama banget nih baru juga jam selesiam pokoknya perasaan hari ini lama banget berarti dia tidak merasakan perasaannya tidak ada dalam pekerjaan itu dan dia tidak menikmati pekerjaannya akibatnya akhirnya hari terasa lama membosankan bikin capek nah ini jadi perasaannya harus benar-benar kita kuasai perasaan ini harus kita kuasai dengan selalu berpikir positif dengan selalu ditutup dengan logika yang tepat sehingga akhirnya kita bisa menikmati pekerjaan jadi untuk menikmati pekerjaan itulah dengan rasa logika dengan smart thinking maka akan membuat pekerjaan itu menjadi lebih cepat nah dua ini apabila digabungkan dalam bekerja itu akan menghasilkan performa kerja yang luar biasa efektif jadi gabungkan rasa dan logika rasa ini menikmati pekerjaan logika ini berpikir kreatif sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat ini yang harus diajarkan oleh pemimpin untuk tim kerjanya sehingga mereka bisa bekerja dengan riang gembira bisa bekerja dengan cepat tepat dan semuanya dilakukan dengan coaching dan training coaching ini lebih kepada mengajar one on one training ini mungkin sekaligus satu tim kemudian komunikasi jadi komunikasi adalah hal yang penting dalam tim kerja karena miskomunikasi akan menyebabkan pekerjaan terbengkalai pekerjaan salah dan sebagainya rugi insiden dan sebagainya jadi selalu komunikasi bikin briefing tiap pagi sebelum bekerja sehingga mengulangi lagi siapa melakukan apa dan seterusnya five minutes tau kan dia lima menit briefing kemudian secara berkala evaluasi mengadakan meeting untuk tim pertemuan evaluasi akan sudah dikerjakan hambatannya dan seterusnya ini namanya bagian dari komunikasi juga ada komunikasi juga dengan komunikasi langsung jadi saat sedang bekerja juga bisa komunikasi kalau ada salah bisa diingatkan dan sebagainya komunikasi bisa dilakukan secara langsung bisa lewat telepon bisa lewat email bisa lewat WA dan sebagainya kemudian membangun trust atau kepercayaan jadi bangunlah kepercayaan kepada tim kita sehingga tim kita pun akan merasa aman senang dan nyaman karena dipimpin oleh kita artinya trust dan kepercayaan bisa dibangun dengan cara tidak pernah ingkar janji selalu tepat waktu janjinya selalu cepati itu namanya komitmen maka akan timbul trust atau kepercayaan kemudian karisma dan contoh teladan yang hampir serupa dengan selalu memberikan teladan yang baik sebagai pemimpin tim kerja maka karisma kita akan terbantu kepada tim kita kita akan dianggap menjadi sosok yang memberikan inspirasi sosok yang memberikan motivasi dan sebagainya lalu buat rencana kerja pantau terus progresnya lakukan pengawasan monitoring dan evaluasi buat aturan-aturan untuk kerja tim lalu diterapkan aturan perusahaan dalam pekerjaan tim lalu ada reward and punishment siapa yang bekerja dengan baik dengan cepat akan mendapat penghargaan tentukan saja rewardnya seperti apa lalu yang berbuat berbuat kesalahan bekerja malah sebagainya melanggar aturan diberikan hukuman sanksi ya ini manajemen bagian dari manajemen poin ke 10 nah dengan manajemen tim kerja ini maka tim kerja akan bisa kita pimpin dengan baik itulah seorang pemimpin mampu memimpin tim kerja tapi syaratnya harus sudah bisa mampu memimpin diri sendiri dulu lalu kalau kita sudah mampu memimpin tim kerja maka kita akan mampu memimpin organisasi ya satu tim yang jauh lebih besar daripada tim kerja ya organisasi itu bisa berbentuk perusahaan badan hukum instansi pemerintah dan sebagainya itu organisasi ya suatu kumpulan orang yang jauh lebih besar daripada tim kerja dan ini apa ada dengan bidang-bidang tertentunya bukan hanya satu bidang seperti tim kerja sehingga lebih kompleks nah ini membutuhkan kemampuan manajemen yang lebih tinggi tapi kalau kita sudah terasa dengan tim kerja sudah mampu memimpin diri sendiri maka memimpin organisasi itu akan sama efektifnya dengan memimpin diri sendiri dan memimpin tim kerja dan yang utama juga sama ya seperti tim kerja adalah komunikasi dan koordinasi ya ini harus selalu dilakukan ya meeting-meeting berkala briefing nanti mungkin masing-masing departemen ada komunikasi juga jadi top manajemen atau pimpin organisasi tinggal memantau semua komunikasi lalu disatukan pada satu pertemuan general pertemuan umum mungkin sebulan sekali untuk evaluasi dan analisa laporan-laporan yang ada dan sebagainya jadi nggak usah terlibat juga ke dalam di bawahnya tapi dia hanya tinggal memantau memantau kinerja daripada bawahannya langsung para head departemen berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para head departemen menerima laporannya lalu kemudian dibahas mungkin sebulan sekali lalu manajemen organisasi dengan multifungsi dan bidang utamanya sumber daya manusianya jadi diaturlah semua manajemennya semua head departemen tugas kantong jauh masing-masing sehingga semuanya bergerak masing-masing dengan bidangnya nah pemimpin organisasi tinggal memantau semuanya itu apakah semua dalam koridor yang benar terkoordinasi dengan baik kalau ada masalah segera diselesaikan sebelum masalah itu menimbulkan masalah lainnya dan juga memimpin organisasi ini bagaimana mengelola dan memimpin SDM tapi kalau dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri dan memimpin tim maka hal ini bukanlah hal yang sulit kemudian memerlukan juga coaching training kembali di coach mungkin tidak langsung kepada tim di bawah sekali tapi yang di coach oleh pemimpin organisasi adalah head-head departemen agar mereka bisa melakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh top manajemen diberikan coaching training karena akan sering berhubungan langsung adalah head-head departemen dan juga para supervisor umpamanya inilah yang di coaching oleh pemimpin organisasi jadi pemimpin organisasi ini tidak usah harus ngurus ke bawah itu dia tidak akan cukup waktunya dia hanya perlu mengelola tim di bawahnya itu head departemen kalau perlu sampai dua di bawahnya itu supervisor tapi itu pun kalau dia sanggup ya sebenarnya mengelola head departemen sudah cukup sehingga head departemen ini mampu mengelola sesuai dengan instruksinya jadi visi diberikan oleh top manajemen nanti visi ini dijalankan sesuai dengan konsep dan metode masing-masing head departemen nah pemimpin organisasi hanya tinggal memantau bagaimana prosesnya dan terutama hasil akhirnya inilah pemimpin jangan turun sampai langsung ke bawah dia nanti akan kacau fokusnya jadi cukup kepada head departemen mengelola head departemen dengan baik itulah tugas top manajemen atau pemimpin organisasi dan juga terutama pengawasannya pengawasannya kepada head departemen dan mungkin sampai ke supervisor dan memberikan penilaian jadi dengan penilaian maka mereka akan sadar apakah para head departemen sudah memenuhi ekspektasi daripada pemimpin organisasi atau belum kalau belum mereka akan bisa memperbaikinya dan diterapkan aturan organisasi reward and punishment jadi pemimpin organisasi benar-benar mengawasi diterapkannya aturan instruksi-instruksi yang diberikan apakah dijalankan atau tidak kalau dijalankan yang baik ya mungkin ada reward setahun sekali mungkin lalu saksi pada yang tidak menjalankannya dengan benar jadi kalau sudah bisa memimpin diri sendiri mampu memimpin tim kerja maka dia akan mampu memimpin organisasi yang sering terjadi adalah kesalahannya orang yang belum ada membuktikan mampu memimpin diri sendiri belum ada pengalaman memimpin tim kerja langsung diangkat memimpin organisasi walaupun sebagai pemimpin teratas dia dibantu oleh orang dibawahnya tapi akhirnya dia akan diatur oleh yang dibawahnya jadi arah organisasi bukan ditentukan oleh pimpinan tertinggi tapi oleh orang-orang di middle management ini kurang baik untuk satu struktur organisasi harusnya mimpin organisasi itu benar-benar sudah pengalaman sehingga organisasi ini akan tertata terarah dengan baik yaitu memimpin organisasi sekarang hubungan antara personal tim kerja dan organisasi dalam konteks kepemimpinan jadi kaitan antara personal dan tim kerja personal ini menguasai memimpin diri sendiri tadi personality pemimpin memberinya teladan bagi tim kerjanya jadi kalau dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri dia akan menjadi contoh bagi tim kerjanya dan dia akan mampu membimbing tim kerjanya untuk memajukan performa tim kerjanya jadi dasar sekali adalah pemimpin itu mampu memimpin dirinya sendiri dulu sehingga saat dia memimpin tim kerja dia akan mampu memajukan tim kerjanya kemudian kaitan antara personal dan organisasi personality pemimpin memberinya teladan bagi tim kerjanya dan pengawasan pemimpin membuatnya membuat pertumbuhan positif bagi organisasi jadi dia juga akan mampu memimpin di level organisasi kalau dia sudah mampu memimpin dirinya sendiri dan tim kerjanya lalu kaitan antara tim kerja dan organisasi tim kerja yang solid akan membuat performa organisasi meningkat luar biasa ya inilah ya jadi kalau bapak-bapak dasarnya adalah pertama mampu memimpin diri sendiri itu dasar sekali ya untuk menjadi seorang pemimpin kemudian saat dipercaya memimpin tim kerja itu akan membawa pengalaman memimpin diri sendiri sehingga mampu memimpin tim kerjanya menjadi tim yang berprestasi dan kemudian kalau sudah mampu memimpin diri sendiri dan memimpin tim kerja maka saat memimpin organisasi itu benar-benar akan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik performa yang jauh lebih baik dan akan meningkatkan profit dari organisasi ya inilah sesi ketiga kiri-kiri seorang pemimpin oke silahkan kalau ada yang ingin bertanya di sesi ketiga ini 5 menit kalau gak ada kita masuk ke sesi terakhir sesi keempat nah disini how to teknik dan cara menjadi pemimpin jadi ini harus kita terapkan ya kita terapkan kemudian lakukan berulang-ulang agar kepemimpinan itu menjadi bagian dari diri kita syarat syarat pemimpin nah sebelum kita terapkan ini ada syarat menjadi pemimpin ada enam syarat pertama memiliki kemauan kemauan itu dari diri sendiri ya percuma kita orang yang hebat tapi gak ada kemauan pribahasa mengatakan dimana ada kemauan disitu ada jalan jadi tumbuhkan dulu kemauan jangan salah baca bukan kemaluan tapi kemauan jadi memiliki kemauan dan komitmen tadi saya sudah katakan komitmen itu adalah janji yang kuat ya selama kita memenuhi janji kita itulah komitmen saat kita melanggar maka artinya kita tidak ada komitmen jadi selama kita masih memiliki janji itu komitmen jadi komitmen itu artinya janji yang tidak pernah dilanggar janji kuat yang dilanggar nah ini jadi dasarnya harus ada kemauan dan komitmen untuk menjadi pemimpin cuma ya kalau gak ada kemauan apalagi komitmen menjadi pemimpin tidak akan ada artinya syarat yang kedua memiliki kemauan untuk belajar dan berlatih jadi memiliki kemauan dan luangkan waktu untuk belajar dan berlatih ada kemauan tapi gak ada waktu ya repot juga memiliki kemauan plus luangkan waktu untuk belajar dan berlatih disini kita proses gak hanya sekali gak bisa sekali sama mungkin kayak suntikan vaksin gak mungkin ada yang sekali ada sih jansan yang jansan sekali tapi itu malah diragukan sekarang vaksin Sinovac Cina bilang Tiongkok bilang harus 3 kali itu baru lebih efektif lama-lama 100 kali jadi bisnis oke memiliki kemauan dan waktu untuk belajar dan berlatih ini harus satu proses harus terus menerus yang ketiga syarat yang ketiga memiliki kemauan untuk menerapkan metode dan teori dan melakukan evaluasi jadi setelah ada kemauan dan kemudian belajar dan berlatih maka teori itu harus diterapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan kita dan setelah itu evaluasi oke setelah saya terapkan apa kendalanya apa kekurangannya itu namanya evaluasi sehingga kita akan menemukan hal-hal untuk diperbaiki sehingga penerapannya menjadi lebih baik ke depannya syarat yang keempat memiliki kemauan dan komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan hasil evaluasi jadi setelah dia evaluasi ada perbaikan-perbaikan yang perlu ya ini harus dilakukan perbaikan jangan menjadi di atas kertas saja hasil hasil-hasil evaluasi dan jangan tunda menunda karena menunda itu berarti menciptakan satu habit baru sekali kita menunda akan ada penundaan lainnya sama dengan komitmen jangan melanggar sekali kita melanggar berarti tidak ada komitmen begitu juga menunda jangan menunda karena akan ada nanti penundaan lainnya jadi harus langsung lakukan perbaikan hasil evaluasi syarat yang kelima memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengajar dan mengelola tim kerjanya jadi ada kemauan tapi tidak ada kemampuan juga percuma jadi harus tahu bagaimana cara mengajar cara meng-coach cara mengajar efektif cara mengelola manajemen tim kerja ini namanya kemampuan mengelola tim kerjanya agar menjadi efektif dan efisien di bidang kerja masing-masing jadi seorang pemimpin itu harus selalu mengajar meng-coach men-training mengelola tim kerjanya mengawasi atau memimpin bukan hanya memotivasi saja itu bagian dari tugas pemimpin juga tapi mengajar juga lalu memanaj mengelola lalu syarat yang keenam memiliki kemauan dan kemampuan menjadikan orang lain sebagai pemimpin sebagai strategi regenerasi kepemimpinan jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang sempurna kita harus menghasilkan pemimpin lainnya yang mungkin akan menggantikan kita regenerasi kita harus bisa ciptakan pemimpin mungkin yang sering nonton film silat kayak gitu ya ilmunya dari gurunya diwariskan ke muridnya ini muridnya mengwariskan lagi ke muridnya regenerasi harus ada kemauan dan kemampuan menjadikan orang lain sebagai pemimpin sehingga akan terus terjadi regenerasi ini 6 cara untuk menjadi pemimpin kemauan dan komitmen untuk menjadi pemimpin lalu kemauan untuk belajar dan berlatih kemauan untuk menerapkan metode dan teori dan melakukan evaluasi kemauan dan komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan hasil evaluasi lalu kemauan dan kemampuan untuk mengajar dan mengelola tim kerjanya menjadi efektif efisien sesuai bidang kerja masing-masing dan yang terakhir kemauan dan kemampuan menjadikan orang lain sebagai pemimpin pemimpin itu mampu menghasilkan pemimpin lainnya jadi 6 syarat ini harus benar-benar bisa dipenuhi untuk menjadi pemimpin sekarang how to-nya ya cara berpikir pemimpin berikut beberapa cara menguasai cara berpikir pemimpin ya kita ambil yang penting-penting yang pertama cara berpikir positif berpikir positif artinya fokus untuk melihat dan menilai sesuatu dari sisi positif saja dan mengabaikan hal-hal negatifnya jadi istilahnya pakai kacamata kuda hanya melihat fokus ke depan dia gak bisa melihat ke samping kiri samping kanan ya itu berpikir positif kalau kita masih mikir-mikir hal negatifnya kita gak fokus akibatnya fokus ke negatif bisa menang biasanya hal-hal buruk itu lebih lebih mudah kita ingat gitu ya jadi jangan sampai berpikir positifnya kalah oleh hal negatifnya karena kita gak fokus jadi fokus pada hal positif abaikan hal-hal negatifnya sebenarnya berpikir negatif itu ada perlunya itu hal negatif itu membuat kita waspada tapi dalam hal-hal tertentu hal-hal negatif ini bahaya untuk dipikirkan karena akan menimbulkan emosi jadi tempatkanlah hal yang benar kalau kita sedang berjalan di satu hutan di situ kita memerlukan berpikir negatif kalau ada sinyal bagaimana kita akhirnya sudah menyiapkan pestol kalau ada jurang bagaimana jadi kita benar-benar teliti melihat jalannya dalam hal tertentu seperti itu kita perlu berpikir hal negatif tapi kalau hal-hal seperti bekerja waduh ini rasanya membosankan pokoknya gini gajinya kecil segala macam lah jadi gak kerja mikirnya hal negatif jadi malas udah malas jadi hal-hal tertentu jangan sekali-sekali membiarkan negatif itu muncul berpikir positif fokus dan hilangkan atau abaikan hal-hal negatif dibedakan kalau kita lebih jalan traveling di hutan kita harus banyak berpikir negatif untuk keselamatan kita beda kalau kita lagi di kantor semua hal positif hal-hal risiko gak ada tapi ini bicara mengenai pekerjaan aja fokuskan kepada hal yang positif caranya adalah dengan berlatih untuk menghitung hal-hal positif yang kita dapatkan setiap hari oke apa saja hal yang kita positif suasana yang enak dalam bekerja teman-teman yang baik gak usah fokus ke teman-teman yang pecundang fokus pada teman-teman yang baik bagi positif atasan yang ramah anak buah yang selalu mendukung itu saja fokuskan kepada hal yang positif lalu hal-hal positif dari sifat teman-teman kita fokus pada sifat baiknya dia tuh suka bantu orangnya baik suka ngeraktir gak usah fokus kepada sifat jelek yang suka gosipin teman gak gak usah pikirin jadi fokus aja pada hal positif maka kita akan jadi positif terhadap dia dan kita juga akan pikiran tenang gak ada beban kalau mikir-mikir yang negatif itu menambah beban pikiran itu yang membuat stres tarikannya makin tinggi lalu hal-hal positif dari aturan dan perlakuan perusahaan kita aturan semua bagus kok ini kan untuk membuat kantor atau tempat kerja kita jadi tertib kalau gak ada aturannya jadi serba kacau ambil sisi positifnya dengan aturan juga saya menjadi disiplin saya bisa melatih diri saya sendiri ambil sisi positifnya hilangkan hal-hal negatif karena akan mudah sekali hal negatif itu membawa emosi membuat kita tidak semangat kerja dan sebagainya kemudian hal-hal positif yang dilakukan pemerintah yang berpengaruh pada kita cari aja hal-hal positifnya oh negara ini masih ada kok masih bisa berdiri negara gak bangkrut peraturan-peraturnya bagus melindungi kita kecuali kita berbuat jahat kriminal mungkin kita akan takap sesuai dengan kelakuan kita jadi pikiran hal yang positif maka pikiran kita akan jadi enteng tenang beban ringan kalau mikirin hal-hal negatif pikiran makin tambah berat itu yang bikin stres yang bikin depresi hal-hal negatif itu akan menekan pikiran kita menjadi makin berat tapi kalau hal-hal positif itu justru meringankan nah ini harus latih untuk menjadi pemimpin berpikir positif latihan-latihan ini hal-hal positif lalu pikirkan hal-hal positif dari anggota keluarga kita lalu tuliskan hal-hal tersebut belajar menuliskan sediakan sebuah buku kosong menuliskan hal-hal positif tiap hari sediakan sebuah buku tulis ataupun bisa Anda buat dalam bentuk digital di komputer terseraman mana yang lebih nyaman apakah tulis di buku atau di komputer komputer bisa disimpan di memori komputer atau di cloud kalau cloud ini mungkin lebih aman lama tersimpan kalau lebih aman simpan di keduanya di komputer dan juga di cloud atau tiga-tiganya ada pakai tapi lebih repot cari mana yang lebih nyaman lakukan setiap hari ini kita sedang berlatih untuk berpikir positif saat Anda sedang marah pikirkan hal-hal positif dari objek yang membuat Anda marah maka kemungkinan kemarin Anda akan sedikit meredak cari selalu hal-hal positif dari setiap masalah yang ada catat semua itu sebelum tidur dan saat bawang tidur ingat dan cari hal-hal positif dari apa yang Anda alami seharian kemarin maka Anda akan terbiasa berpikir positif karena sudah delap tiap hari mungkin Anda memerlukan waktu 2-3 bulan ada mungkin yang bisa sampai 4-5 bulan tergantung beda-beda dengan orang hasilnya ada yang bisa lebih lama ada yang bisa lebih cepat tapi paling cepat itu 3 bulan Anda mulai terbiasa berpikir positif kalau lakukan tiap hari nah ini harus dilakukan biasakan untuk menjadi pemimpin karena salah satu model pemimpin adalah pola berpikir positif yang kedua berpikir solusi berpikir solusi artinya berusaha mencari dan melihat solusi dari setiap masalah dimana ada kemauan disitu ada jalan itu pribahasa pasti ada solusi kalau kita mau sedikit membuka mata pikiran kita perbedaan dari setiap masalah dari setiap perbedaan pendapat dari kerugian-kerugian atau hal-hal buruk yang dihadapi atau fokus pada solusi akan menghindari perpecahan tim menghindari emosi tidak terkendali dan serta mencari jalan tengah terbaik atau jalan terbaik yang lebih menguntungkan atau dapat mengurangi dampak kerugian yang lebih besar fokus pada solusi menyebabkan kita tidak melihat hal-hal negatif yang akan menambah emosi emosi kita kalau negatif dan hal ini mengurangi stress dan emosi negatif itulah berpikir solusi atau solution oriented terus caranya bagaimana berlatih mencari solusi atas setiap masalah sebagai studi kasus dapat juga masalah-masalah perusahaan dijadikan sebagai objek latihan menjadikan juga masalah-masalah pribadi masalah-masalah keluarga dan masalah-masalah pergawalan sosial sebagai objek latihan untuk mencari solusi lalu tuliskan semua masalah dan solusi tersebut lakukan latihan latihan setiap hari catat progresnya evaluasi secara berkala dan lakukan perbaikan perbaikan untuk kekurangan kekurangan yang ada kembali untuk membiasakan berpikir solusi kita perlu latihan dan sama seperti berpikir positif mungkin ini bukan waktu dan proses 3 bulan atau lebih kalau kita sudah latih terus lama-lama kita ada apa-apa langsung solusi kita dahulukan sehingga kalau kita fokus kepada masalahnya emosi emosi hopeless gak ada harapan kemudian marah tapi kalau kita fokus kepada solusi harapan banyak beban ringan dan kita akan tidak stress jadi itu berbeda fokus kepada masalah atau fokus pada solusi pikirin aja pilih aja solution oriented or problem oriented nah kalau mau fokus pada solusi harus latih latihan practice make perfect kata peribahasa latihan membuat anda sempurna jadi terus latih sampai ini menjadi satu kebiasaan dan budaya dalam kita memecahkan masalah kemudian yang ketiga cara berpikir pemimpin yang perlu kita kuasai dan biasakan adalah berpikir kreatif berpikir kreatif adalah mencari ide-ide baru untuk cara-cara yang sudah ada atau metode-metode yang sudah ada atau desain-desain yang sudah ada atau aturan-aturan yang sudah ada atau standar-standar yang sudah ada kita cari cara yang lebih efektif metode yang lebih efektif desain yang lebih bagus aturan-aturan yang lebih efektif standar-standar yang lebih tepat dan seterusnya itu berpikir kreatif tentunya cara baru ini harus dianalisa dulu baik buruknya dibanding cara lama dan dilakukan penelitian dan uji coba jadi jangan langsung ambil kesimpulan jika terbukti lebih baik dan efektif maka cara atau metode atau desain lama bisa diganti dengan yang baru jadi jadi buktikan berpikir kreatif ini benar enggak kalau benar baru kita ganti yang lama latihan untuk berpikir kreatif adalah selalu mencari cara atau metode atau desain yang baru mulai dari suasana dan aktivitas rumah lingkungan rumah maupun di tempat kerja catat semua ide-ide kreatif yang belum diuji dan analisa maupun yang sudah diuji dan dianalisa jadi ada catatan juga khusus untuk latihan kreatif tiap hari selalu cari cara metode atau desain yang lebih baik dari sebelumnya untuk melatih pola pikir kreatif bisa juga dengan memakai aplikasi Android atau App Store jadi ada aplikasi juga untuk melatih berpikir kreatif jadi latih terus minimal 3 bulan maka kita akan sudah membentuk pola berpikir kreatif lalu cara berpikir yang keempat dari pemimpin berpikir simpati dan empati latihan ini untuk perhatian terhadap orang lain caranya adalah setiap hari beri senyuman dan sapaan terhadap orang lain dengan ramah ya latih aja selamat pagi apa kabar hari ini dengan teman-teman sekantor awalnya mungkin canggung karena gak biasa kalau dibiasakan bisa karena biasa beri senyuman kepada setiap orang belajar mendengarkan selama ini kan kita mungkin selalunya pengen kita yang didengerin sekarang belajar mendengarkan curhat orang lain berikan masukan-masukan positif dan semangat hidup kepada orang lain berikan material kalau kita ada secukupnya dan semampunya mungkin kepada orang-orang yang membutuhkan itu melatih untuk simpati dan empati lakukan setiap hari dan setiap saat pikirkan solusi terbaik untuk membantu orang lain yang memang membutuhkannya latihan juga ini perlu dilatih untuk berpikir simpati empati dengan hal-hal yang kecil dan sederhana menyapa orang memberikan senyuman mendengarkan curhat orang memberi masukan-masukan positif latihan terus lakukan setiap hari sehingga ini akan menjadi terbiasa untuk selalu berpikir simpati dan empati terhadap orang lain yang kelima semangat dan antusias semangat atau antusias adalah harapan-harapan yang ada dipandu dengan kepercayaan diri untuk mencapainya serta dipadukan dengan pola pikir positif maka langkah pertama untuk semangat adalah memiliki pola pikir positif ditambah dengan harapan-harapan positif yang dipupuk dan kepercayaan diri yang tinggi jadi untuk semangat itu harus dipadukan antara pola pikir positif harapan-harapan positif dan juga kepercayaan diri itulah yang membentuk semangat dan antusias maka kalau belum terbiasa berpikir positif ya lakukan dan biasakan berpikir positif kemudian kemudian tidak ada harapan-harapan taruh harapan-harapan pada setiap pekerjaan pada setiap tujuan kemudian percaya diri percaya diri percaya diri ini muncul kalau kita rajin berlatih rajin belajar itu biasanya muncul rasa percaya diri jadi tumbuhkan rasa percaya diri selipkan harapan-harapan dalam setiap aktivitas satu tujuan kita dan latih pola berpikir positif maka kita akan semangat dan antusias dalam pekerjaan dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya harapan adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau dimiliki atau dikuasai jadi agar harapan selalu kuat maka tujuan dan sasaran selalu dikejar dengan rencana dan tindakan nyata dengan cara-cara yang efektif dan efisien jadi harapan itu yang kita sudah munculkan ini sebenarnya adalah tujuan atau sasaran yang ingin kita capai maka kalau kita selalu mengejar tujuan dan sasaran itu ini akan menjadikan harapan kita selalu kuat kalau ada masalah berpikir positif sehingga harapan itu tetap akan kuat biasanya kalau ada masalah orang berpikir negatif ya udah hancur harapanku gitu langsung nyanyi kayak gitu langsung gambar hati terbelah ya jangan gitu itu berpikir negatif tapi kalau kita sudah membiasakan berpikir positif maka ini akan memperkuat harapan-harapan kita dan apalagi kita selalu belajar dan berlatih itu akan membuat percaya diri maka tiga hal ini akan membentuk satu semangat dan atusiasme yang tinggi selalu evaluasi cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih baik dan lebih mudah catat selalu aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran jika telah tercapai buat tujuan dan sasaran serupa yang lebih tinggi ataupun tujuan dan sasaran lain agar selalu tetap antusias dan semangat untuk percaya diri caranya adalah selalu belajar dan berlatih karena dengan belajar dan berlatih akan meningkatkan rasa percaya diri nah itulah kira-kira lima pola pikir dari sekian banyak pola pikir pemimpin lainnya tapi lima cara di atas adalah yang paling efektif untuk mendukung menjadi pemimpin ya latih terus ya lima pola pikir ini lima cara berpikir ini mulai dari berpikir positif berpikir solusi berpikir kreatif bersimpati dan empati dan terakhir semangat dan antusias kemudian sikap cara bersikap pemimpin yang pertama adalah tegas tegas adalah tidak berkompromi untuk hal-hal yang negatif atau melanggar aturan atau sesuatu yang melemahkan tim dan organisasi itu tegas tegas berbeda dengan marah atau arogan marah adalah perasaan atau ego yang tersinggung sedangkan tegas adalah keputusan yang dibuat untuk kepentingan tim atau kepentingan bersama cara untuk tegas adalah berusaha selalu untuk tidak berkompromi untuk hal-hal negatif atau melanggar hukum atau hal-hal yang merugikan tim atau organisasi dan selalu melatih diri untuk hal tersebut yaitu tidak berkompromi atau no compromise yang kedua semangat ini sikap ya kalau tadi pola pikir semangat bisa ada di pola pikir sikap dan juga tindakan jadi semangat ini ada di tiga tempat bisa di pola pikir bisa di sikap dan juga tindakan semangat dalam sikap adalah bagaimana bereaksi terhadap keadaan apapun dengan selalu punya harapan dan percaya diri yang positif cara bersikap semangat adalah dengan selalu fokus pada percaya diri kekuatan diri ditunjang dengan harapan-harapan yang positif bahwa keadaan akan bisa diatasi dan akan selalu happy ending latih hal ini dikuatkan dengan afirmasi nah afirmasi ini adalah penguatan dengan kata-kata yang diulang seperti saya selalu semangat saya selalu bisa nah lakukan ini kalau lagi sendiri bisa teriak-teriak saya selalu semangat saya selalu semangat kalau depan orang lain jangan teriak-teriak nanti di bawah ke rumah sakit jiwa tapi kalau tempat orang banyak ya dalam hati aja saya selalu semangat saya selalu semangat saya semangat saya semangat ini namanya afirmasi artinya sesuatu yang diulang-ulang ke otak itu akan menjadi suatu memori permanen jadi kalau suatu memori permanen itu akan jadi spontanitas di otak kita gitu ya cara kerja otak kemudian toleransi yang ketiga ini sikap yang ketiga toleransi artinya mau memahami dan mengerti namun paham dan mengerti dalam arti yang tidak merugikan atau merusak tim dan organisasi melainkan sesuatu kelelayan atau kesalahan yang bisa diperbaiki dengan sedikit sentuhan coaching atau training atau bahkan sedikit hukuman dari pemimpin itu namanya toleransi ya jadi bukan kesalahan fatal kalau kesalahan fatal ya no tolerance jadi toleransi disini artinya untuk mendidik ya agar terjadi perubahan yang positif ke depannya pada orang tersebut masih ada beberapa sikap penting lainnya tapi untuk skala awareness ya cukuplah tiga sikap diatas ya kita latih-latih dulu jadi tiga sikap yang perlu kita latih terus tegas semangat dan toleransi untuk menjadi pemimpin cara bertindak ya dari pemimpin tindakan adalah implementasi atau penerapan dari suatu rencana atau suatu pemikiran atau suatu sikap jadi tindakan tentu telah dipengaruhi oleh pola pikir dan suatu sikap yang dimiliki seseorang jadi sudah ada pola pikir dan sikap sebelumnya ya dalam hal ini kita bicarakan adalah seorang pemimpin ya sikap pola pikir dan tindakan seorang pemimpin tindakan seorang pemimpin tentu saja selain berdasarkan pola pikir dan sikap juga dengan rencana-rencana yang ada jadi pemimpin bertindak selain karena pola pikirnya dan juga sikapnya yang sudah ada tapi juga berdasarkan rencana tindakan juga adalah berdasarkan keputusan jadi keputusan pemimpin tentu diambil berdasarkan perhitungan dan analisa mendalam kecuali keputusan urgent tentu tindakan yang diambil adalah berdasarkan skala prioritas seseorang mengambil keputusan urgent itu sebenarnya berdasarkan sudah ada skala prioritas tapi kalau keputusan yang tidak urgent ini berdasarkan pola pikir sikap dan juga rencana yang sudah ada dalam hal ini kita bicarakan adalah pemimpin jadi tindakan pemimpin adalah berdasarkan rencana atau berdasarkan perhitungan dan analisa mendalam dan juga berdasarkan skala prioritas tiga hal ini yang membuat menggerakkan seorang pemimpin pertama planning atau rencana kedua perhitungan dan analisa ketiga skala prioritas untuk tindakan regular adalah berdasarkan rencana disertai kerja keras kerja cerdas gerak cepat dan timur serta tentunya dengan efektif efisien dan berkualitas jadi ini ya tindakan seorang pemimpin tentu harus sudah rencanakan sebelumnya atau sudah dilakukan perhitungan dan analisa atau skala prioritas yang sudah ada dalam pemimpin juga kalau tindakan regulernya yang dilakukan sehari-hari itu selalu disertai dengan kerja keras kerja cerdas kreatif gerak cepat dan kerja sama tim dan tentunya sudah fokus kepada efektif dan efisien tepat sasaran penghematan sumber daya efisien dan selesai harapan dari pihak-pihak terkait atau berkualitas lalu ada rencana atau itu master plan road map atau blueprint nah rencana ini berarti ada master plan ada road map atau blueprint jadi buat ya apakah master plan atau road map langkah-langkah yang akan diambil ke depannya atau blueprint rencana jangka panjang kemudian untuk perhitungan dan analisa ini menghitung dua sisi negatif dan positif dan dampaknya jadi kalau tindakan berdasarkan perhitungan dan analisa sudah menghitungkan sisi negatif dan positif dan dampaknya itu namanya perhitungan dan analisa kalau kerja keras artinya mengalokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya dengan limpa itu kerja keras kerja cerdas menggunakan akal kreativitas dan alat bantu untuk gerak cepat ini artinya tidak menunda-nunda dan respon secara cepat teamwork artinya menggunakan semua sumber daya manusia untuk terlibat inilah cara bertindak pemimpin jadi tindakan pemimpin adalah berdasarkan rencana atau berdasarkan perhitungan dan analisa yang mendalam dan juga berdasarkan skala prioritas oh sorry ini efektif artinya tepat sasaran hasil analisa atau rencana efisien hemat sumber daya dan berkualitas memenuhi ekspektasi semua stakeholder atau pfg terkait ini sengaja enggak saya ini maksudnya ini didulnya yang saya ganti ini yaitu ya cara bertindak pemimpin yang perlu diketahui adalah maksud rencana perhitungan analisa kerja keras kerja cerdas gerak cepat teamwork efektif efisien dan berkualitas dan yang terakhir cara membentuk dan membudayakan pola pikir sikap dan tindakan pemimpin cara membentuk pola pikir sikap dan tindakan adalah pertama adanya kemauan dan komitmen lalu disiplin untuk patuh dan taat pada aturan bencana yang sudah dibuat lalu latihan praktek dan penerapannya serta melakukan evaluasi dan perbaikan perbaikan lalu membuat catatannya dan dokumentasi sehingga bisa ada bisa dievaluasi ke depannya lalu alat-alat bantunya membuat perencanaan dan target afirmasi penguatan tadi yang saya bilang saya semangat saya semangat itu penguatan atau semangat contoh nah bisa juga ada cara lainnya visualisasi jadi kita bayangkan selalu bahwa kita ini semangat dalam pikiran ini sama dengan afirmasi cuma kalau metodenya visualisasi kalau ini kita ulang-ulang kita bayangkan kita semangat lalu afirmasi dengan kata-kata saya semangat saya semangat itu akan saling memperkuat sehingga kita benar-benar akan semangat itu bahagian untuk semangat mungkin kita akan afirmasi ke hal lainnya bisa dilakukan untuk semua hal afirmasi untuk tujuan juga bisa kita ingin menjadi pemimpin yang hebat afirmasikan terus visualisasi nah teknik visualisasi ini pernah dicoba dilakukan oleh Michael Jordan dia sebelum bertanding dia visualisasikan dulu dia membidik masuk ke dalam keranjang basket ini dia ulang-ulang visualisasikan dalam pikirannya saat bertanding benar-benar dia tembakannya akurasinya sangat tinggi jadi kita bisa pakai alat bantu tools untuk membantu membentuk budaya pola pikir sikap dan tindakan dengan membuat perencanaan dan target dengan afirmasi penguatan dan visualisasi lalu lakukan latihan-latihan daya ingat kecepatan berpikir logika dan kreativitas kalau di workshop ini kita akan benar-benar latihan tapi di sini karena waktunya terbatas ini saya ingatkan bisa bentuk sendiri cara-cara latihan daya ingat di aplikasi banyak di android dan ekster sebagai aplikasi latihan daya ingat latihan kecepatan berpikir latihan logika dan latihan kreativitas kemudian belajar dari buku-buku internet pengalaman sendiri youtube dan pengalaman orang lain maka ini akan membentuk dan memudahakan pola pikir sikap dan tindakan kita sebagai pemimpin we are the champions leadership is the champion oke sesi keempat sudah berakhir kita lebih 10 menit waktunya silahkan sebelum kita akhiri kalau masih ada yang ingin tanyakan dari keseluruhan sesi atau tambahan mungkin sore bapak-bapak jadi ore pada kuene ya sore bapak selamat sore sore ibu sore masih ada yang bisa ngomong bapak pak Antonius pak Niko selamat sore ibu sore ibu sorry Pak Adit adik boleh tanyakan pak selamat menikmati